Terima kasih. 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 Assalamualaikum. 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 Terima kasih. 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 kondisi. Kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Prof Nurul Huda Yang tadi sudah memberikan sambutan pembukaan dalam acara kita Yang saya hormati para peserta Dan yang saya hormati tentunya Para bapak-bapak ibu-ibu Atau pejabat di lingkungan Universitas Yarsi Yang bersama-sama saya hari ini dalam rangka untuk Berbicara tentang sertifikasi dan pentingnya lembaga sertifikasi Jadi ini ada dua materi yang berbeda yang disampaikan saya Tapi mudah-mudahan nanti kita tidak akan begitu lama Tetapi saya mau minta nanti agak banyak tanya-jawabnya Mbak Uli Mungkin supaya nanti kita bisa kira-kira keinginan teman-teman Di universitas Yarsi apa yang akan kita lakukan Puji dan syukur kita senantiasa pajak Allah yang mahu kuasa Karena pada siang hari ini bisa bersama-sama teman-teman di universitas Yarsi Dalam rangka untuk sharing knowledge Kita di bidang sertifikasi Sebagaimana saat ini kalau kita bicarakan sertifikasi Semua bicara sertifikasi Apalagi di universitas Yarsi Mendapatkan bantuan hibah tadi sebagaimana disampaikan oleh Apa itu Pak 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 Nurul Huda Yang mengeluarkan bahwa ada target tertentu yang harus dicapai Jika kita mendapat namanya bantuan daripada hibah ini Nah tentunya Bapak Ulihan Kita akan membahas tentang kebijakan program BNSB Untuk mendikung terciptanya SDM berkualitas dan berdaya sain Ini yang selalu kita sampaikan dalam konteks untuk melihat Sejauh mana kesiapan kita untuk melakukan yang namanya Peningkatan daya saing ini Nah mudah-mudahan nanti output pertemuan kita ini akan semakin jelas Ketika nanti kita akan membentuk lembaga sertifikasi profesi Ya slide pertama Silahkan Saya kira ini yang tantangan kita ke depan Bapak Ibu sekalian Kita bicara tentang kerjaan di Indonesia secara umum Ini yang kita lihat Bahwa saat ini kita kan banyak mengalami Angka pengangguran yang cukup masih cukup tinggi Setiap tahun suplai dunia pendidikan kepada dunia kerja itu Sekitar 2,5 juta Yang memiliki angka lapangan kerja Tetapi kalau kita lihat dari jumlah penduduk kita Dan jumlah namanya Angkatan kerja kita ini masih cukup besar Dan ini yang gap kita lihat Jumlah pengangguran terbukanya Atau TPT-nya Ini masih angkanya 8,75 juta Dan itu di angka 6,26% Jadi jumlah angkatan kerja kita yang bekerja di industri Nah tentunya Bapak Ibu sekalian Bagaimana peran dunia pendidikan Ini yang kita lihat Nah kalau kita lihat Kontribusi dunia pendidikan terhadap kelulusan itu cukup besar kan 10,18% Dan tentunya sebagian besar penduduk kita itu Masih pada tatanan tamat SMP Atau enggak tamat SMP Jadi angkanya 18,54% Dengan 37,41% Angkatan kerja kita di sana Nah bagaimana suplai terhadap Apa itu Tingkat pengangguran terbuka Universitas itu menyumbang 6,97% Tetapi angka yang paling besar adalah SMK SMK itu masih angkanya 11,45% Angka pengangguran terbuka Walaupun dia sudah masuk ke dunia kerja Nah ini yang menurut kami sangat penting Melihat tatangan ini ketika kita mengambil kesejakan Apa penting yang sertifikasi dalam rangka untuk memastikan Jaminan memutuh kita terhadap dunia kerja Next slide Bapak Ibu saya hormati Bagaimana tingkat daya saing kita Ini kita lihat dari beberapa data yang kami dapatkan Dari World Competitiveness Ranking 2020 itu Kita angkanya di 32 dari 60 negara yang dilakukan survei Nah kalau kita berbandingkan dengan ASEAN saja Kita kan Masih di bawah Malaysia, di bawah Singapura pasti Di bawah Thailand juga begitu Tetapi kalau kita lihat dengan yang lain-lain Vietnam juga termasuk, Filipina juga Nah kita yang melihat bagaimana tingkat daya saing kita ini Jadi kita masih sangat rendah Bapak Ibu sekalian Kalau kita bicara dengan globalisasi Nah tentunya saat ini kita melihat Bahwa masih banyak kontribusi lulusan dari dunia pendidikan Khususnya yang mempunyai keahlian itu Masih sangat sedikit ketika kita butuhkan dalam lingkungan kerja kita Yang saat ini sangat menantang dalam konteks perubahan teknologi, informasi, dan lain-lain Next slide Nah tantangan ke depan saya bagaimana Sampai dikandalkan oleh pemerintah Pemerintah akan mempunyai komitmen untuk pengembangan SDM Indonesia Di visi Presiden 2019-2024 Pembangunan SDM itu menjadi program nasional Ini yang kita lakukan Tetapi di masa namanya sejak 2020 Akhir 2019 Kita mendapat tantangan lagi dengan timbulnya COVID-19 Di samping itu persaingan dalam global juga tetap berjalan Nah ini yang menurut kami sangat penting bagaimana kesiapan kita dalam rangka untuk melakukan pemastian Bahwa semua dari supply pendidikan itu bisa masuk ke dunia kerja sesuai dengan kompetensinya Nah apalagi kita lihat dengan perubahan teknologi kita sebut dengan industri 4.0 Yang semua sudah mengarah ke digitalisasi dalam rangka untuk melakukan pekerjaan di industri Next slide Nah tentunya Bapak Ibu sekalian kalau lihat apa yang selain disampaikan oleh Pak Presiden Tentang saat ini bahwa orang bukan adu ijazah tetapi adu kecerampilan Betul pendidikan yang mengatakan bahwa dia mengeluarkan degree ya Tetapi beberapa waktu yang lalu saya kira kalau Bapak Ibu baca di medsos Yang dikeluarkan oleh rumah perubahan Prof. Renal Kasali Sekarang ini orang ya agak ini dengan degree gitu Dengan kesarjanaan dan lain-lain Pendidikan penting tetapi dunia industri minta dia terampil di bidang apa Ini yang menurut kita sangat penting Bapak Ibu sekalian memastikan Semua proses yang kita lakukan Sertifikasi atau BNSB sebagai lembaga yang diberikan otoritas pemerintah Untuk melakukan sertifikasi profesi Nah ini penting dipastikan Bapak Ibu sekalian Nah tentunya Bapak Ibu sekalian Next slide Kalau kita lihat terkait dengan bagaimana peran daripada BNSB BNSB itu selalu diikutkan atau menjadi anggota tim tetap Dalam rangka peseratan untuk dalam bidang perjanjian GATS General Agreement Threat and Services Di moda 4 Moda 4 itu tentang people mobility Atau perpindahan tenaga kerja yang terampil antar negara Nah dalam undang-undang itu Bapak Ibu sekalian BNSB dilibatkan dalam rangka untuk negosiasi Sehingga kita sebagai lembaga yang diberikan otoritas Lalu memastikan bahwa apa yang kita lakukan Sondalisasi itu bisa dipastikan Bahwa dia bisa bekerja sesuai dengan kompetensinya Sehingga nanti dunia industri mendapatkan Suplai tenaga kerja sesuai dengan bidangnya Nah next slide Mengapa sertifikasimu? Kita mempunyai slogan Bapak Ibu sekalian Apapun yang namanya profesi Kita harapkan adalah disertifikasi Kalau kita lihat saat ini Bapak Ibu sekalian Hampir semua KL itu melakukan sertifikasi Termasuk sekarang teman-teman dunia pendidikan Nah ini yang menurut kami sangat penting Untuk melakukan sosialisasi ini Ada namanya tahapan awareness Saya kira ini di forum kita ini Tahapan awareness tentang sertifikasi Sekaligus diskusinya besok itu lanjutkan dengan Bagaimana tata cara pembentukan lembaga Atau pengelolaan LSP Yang akan disampaikan oleh Pak Rastio nanti Mendampingi Bapak Ibu sekalian Sekaligus ini penting sekali Nah saya akan memberikan basic-basic Bagaimana kita melakukan namanya pendidian LSP itu Sehingga mempermudah kita dalam rangka Untuk melakukan proses berikutnya Kalau kita melakukan sertifikasi Sesuai dengan profesi masing-masing Next slide Saya kira ini satu kenisayaan Bapak Ibu sekalian Ketika berdasarkan sertifikasi Banyak sekali sekarang kita lihat Nah apalagi Kalau Bapak Ibu kaji Atau mendapatkan informasi Yang terkait dengan sertifikasi Dan jabatan-jabatan yang lowong di industri Sebagaimana disampaikan oleh McKenzie Asli penelitiannya mengatakan bahwa Banyak sekali pekerjaan yang hilang Banyak juga pekerjaan yang tumbuh Jadi kita dalam hal ini Mungkin ada pekerjaan yang hilang Tapi pekerjaan yang tumbuh juga banyak Nah ini penting adanya inovasi Ketika mereka melakukan pekerjaan Sehingga mempermudah kita Untuk melakukan perubahan Sesuai dengan bidang yang Diinginkan oleh dunia industri Nah kalau di manufaktur Saya kira sangat jelas Bapak Ibu sekalian Apa-apa saja yang mereka bisa lakukan Untuk sertifikasi ini Apakah pendekatan mau klaster Atau KKNI Atau namanya okupasi Next slide Apa yang menjadi manfaat Saya kira manfaat sangat banyak Bapak Ibu sekalian Baik di dunia industri Sistem rekrutmen Penyambilan mutu Terus evaluasi pembelajaran Career parting Dan juga untuk personal branding Jadi kalau nanti misalnya Orang mendapat setikat pada bidang tertentu Dia bisa menawarkan untuk bekerja pada bidang itu Sesuai dengan keterampilan yang mereka kuasai Dan juga mereka penuhi Next slide Nah amanah undang-undang Saya kira banyak sekali Bapak Ibu sekalian Undang-undang ketenakerjaan Yang mengamanakan pembentukan BNSP Di pasal 18 Itu ayat 1 sampai 5 Itu cerita tentang itu Nah tentunya Ada juga undang-undang pendidikan tinggi 2012-2012 Ada juga undang-undang Tentang apa itu KKNI Perpres nomor 8-12 Dan termasuk juga Sistem pelatihan kerja nasional Atau disebut dengan Sislat Kernas Nah BNSP dibentuk berdasarkan Undang-undang 10-2018 Walaupun ada sebelumnya Itu adalah Undang-undang Atau PP 24 2004 PP tentang pembentukan BNSP yang lama Nah tentunya Bapak Ibu sekalian Kalau kita lihat dengan proses saat ini Banyak dibutuhkan di pendidikan Kita lihat bagaimana Proses invest nomor 9-2016 Tentang repitalisasi SMK Dalam rangka pengingatan kualitas Dan daya saing SDM Nah ini beberapa yang kami lakukan Bapak Ibu sekalian Ketika kita bicara tentang Movement of Tantor Persen Semua mesti dipastikan Bahwa mereka adalah kompeten Pada bidangnya Next slide Nah lingkungan strategis Bapak Ibu sekalian Sangat penting Karena saat ini Kalau kita bicara Apa yang kita kembangan negara kita Pasti kita melihat Apa saja lingkungan strategis Yang ada di Masing-masing Apa itu Yang mempengaruhi kita Mulai dari perjanjian internasional Terus Masyarakat ekonomi ASEAN Sistem pendidikan berboba Dan lain-lain Nah ini menjadi acuan kita Ketika kita mengembangkan Proses untuk melakukan Namanya sertifikasi di negara kita Nah kalau kita lihat Dengan beberapa negara Kita saat ini dirikutkan Oleh Kementerian Perdagangan itu Dalam konteks Untuk melakukan negosiasi Negosiasi perdagangan Khususnya Di bidang servis Untuk perpindahan Dan kerja terampil Nah itu yang kita perhatikan Dalam rangka Untuk apa saja Kita melakukan ini Sehingga kita melihat Apa yang kita lakukan Compliance Dengan apa yang dibutuhkan Secara internasional Nah tentunya Banyak undang-undang Yang sudah mewajibkan Untuk memiliki Sertifikat kompetensi Misalnya teman-teman Di Mining Mining itu mewajibkan Jadi beberapa yang Dia wajibkan Kalau tidak ada Sertifikat kompetensi Di bidang itu Mereka bisa menolak Pekerjaan yang dilakukan Oleh orang Tidak kompetensi Nah ini yang kita lakukan Ketika kita melihat Lingkungan ini Next slide Nah tentunya Kalau kita lihat sejarah singkat Sejarah singkat BNSP Ini Jadi kita itu melihat Sejarah singkatnya Sejak 90 sebenarnya Tetapi Kalau kita lihat Setelah keseluruhan 90 itu Belum terbentuk apa-apa Tapi mulai 2003 Terbentuklah dengan Undang-Undang 13 Undang-Undang 13 Yang tentunya Menjadi acuan kita Nah pada waktu 2004 Kita punya PP23 Tentangan BNSP Yang anggotanya 25 orang Kalau saat ini Kita hanya 7 orang Dengan PP20 2018 2018 7 orang Untuk menangani Sehat ini sudah mempunyai LSP sekitar 2020 LSP Suruh Indonesia Nah inilah tugas kami Bapak-Ibu sekalian Apa yang kami lakukan Untuk melihat Meningkatkan kompetensi Penal kerja kita di Indonesia Next slide Nah ini fungsi kami Bapak-Ibu sekalian Kalau kita lihat Fungsinya ini Tetap melakukan Yang namanya Sertifikasi profesi Tugasnya Tetapi fungsinya Menjadi 6 Nah di dunia pendidikan Kita selama ini Banyak bicara Di dunia fokasi sebenarnya Tetapi saat ini Sudah berkembang Begitu banyak Semua Perguruan tinggi Non-fokasi Sudah mempunyai LSP Saya kira di Jakarta ini Sudah baik Yang negeri maupun swasta Saya kira sudah banyak Yang mempunyai LSP ini Nah tentunya Bapak-Ibu sekalian Dengan sistem Yang kita punyai Bahwa Langsertifikasi itu Harus namanya Membuktikan Bahwa sertifikasi itu Digunakan dalam rangka Untuk Peningkatan karya Dan lain-lain Ini yang kita lihat Termasuk dalam rangka rekrutmen Nah dari fungsi yang 6 ini Yang menantang Bagi kami adalah Ketika kita bicara Dengan fungsi yang nomor 4 Terkait dengan Pengakuan sertifikat Kompetensi secara nasional Dan internasional Itu yang kami lakukan Kalau nasional Kita bersama-sama Dengan kadin Apindo Untuk Saling Untuk mengakui Produk daripada Sertifikasi Nah ini yang Yang dilakukan Sehingga mempermudah Bagi kita untuk Melaksana sertifikasi Di masa-masa mendatang Next slide Terus tentunya Arah kebijakan kita Ini ada Kebijakan kita Tentang bagaimana Sertifikat dilakukan Jadi perbaikan Dan penginingkatan Pelayanan Pasti dilakukan kami Tetapi Tentunya Bagaimana Mengembangkan SDM BNSP Yang Yang saat ini Banyak melakukan pelayanan Kepada Apa itu Customer kita Terusnya di LSP Jadi banyak sekali Pekerjaan mereka Mulai dari Penyediaan namanya Sertifikasi Lesensi Dan juga Untuk proses Apa itu Melakukan namanya Asisi dan lain-lain Ini yang kita lakukan Untuk itu Nah tentunya Bapak-Irani Kami sebagai lembaga Melakukan pembinaan Dan pengawasan juga Tidak hanya sebatas Melakukan ini Tapi melakukan Pembinaan dan pengawasan Terhadap LSP Yang sudah Mendapatkan Lesensi BNSP Dan pengembangan Sistem data informasi Medi Kepat kami Termasuk Pengembangan Master Asesor Karena kita Di Master Asesor Ini tidak banyak orang Bapak-Ibu sekalian Kita hanya mempunyai 124 orang Yang melayani Tugas ini Untuk 2000 lebih Daripada Lembaga Sertifikasi Profesi Padahal kita harus Melakukan penyamaran Mutu semua Untuk melaksanakan ini Sehingga Mempermudah kita Dalam rangka Untuk melakukan Negosiasi Dengan negara-negara lain Ketika kita Melakukan Namanya Ketersediaan Sumber daya manusia Kita di Indonesia Next slide Nah gambaran Bapak-Ibu sekalian Saat ini Per Oktober 2021 Kita sudah mempunyai 2020 LSP Sebagian besar Sebagian besar Ada di pendidikan Jadi yang 1567 itu Ada di pendidikan Yang berikutnya Ada P2 Di juga pendidikan Dan juga Beberapa yang Perusahaan Yang mempunyai Supply change Itu biasanya Kedua sertifikasi Juga Untuk memastikan Semua proses Berjalan sesuai Dengan kompetensinya Dan di P3 Kita ada 353 Ini angka Per Oktober Bapak-Ibu sekalian Jumlah LSP Yang ada di Indonesia Next slide Nah ini Strategi Pembangunan Pengembangan Master Assessor Kompetensi kita Jadi kalau tadi Saya sampaikan Kita itu Melayan 2000 Lebih daripada LSP Tetapi Master kita Yang 124 orang Nah itu Sangat kurang Kita bandingkan Kalau kita Dengan pertumbuhan Daripada LSP Sangat banyak Tetapi perangkat ini Belum Belum kita Apa itu Tambah Makanya kami Melakukan pendidikan Untuk ini Untuk Menambah master Sekaligus Beberapa yang Sudah nyatakan kompeten Kita lakukan uji juga Uji untuk calon master Dengan apa itu Prinsip-prinsip Yang dilakukan Dalam agar sertifikasi profesi Jadi ini yang kita lakukan Untuk memastikan Bagaimana Pelayanan dari LSP Terkait dengan Master Assessor Next slide Nah kita perhatikan Tugas kami Dalam interest Nomor 9 2016 Ini ada tiga Ini lebih Contoh kepada SMK Jadi ini Mempercepat sertifikasi Bagi Usaha SMK Mempercepat sertifikasi Pendidikan bagi Tenaga pendidiknya Dan juga Untuk menjadikan Lembaga di SMK Juga di Dipercepat Sehingga nanti Bisa melayani Semua Apa itu Dengan sekian Banyak program studi Yang ada di SMK Untuk dilakukan sertifikasi profesi Nah di SMK P1 Bapak Ibu sekalian Lembaganya Saya kira nanti Di sini mungkin Akan sama P1 Tapi karena Akan melakukan Sertifikasi Hanya terbatas Kepada Mahasiswa didiknya Sertifikasi Nah Bapak Ibu Saya hormati Ini ada Lagi tentang Kita mempunyai Next slide Kita mempunyai Bantuan program Setiap tahun Tetapi itu Dananya disediakan Pemerintah Dan tentunya Ini kita melakukan Lama rangka Memotivasi Lembaga-lembaga Sertifikasi Untuk melakukan Sertifikasi Pada bidang yang masing-masing Karena kita Di dana kita itu Sangat terbatas Tetapi kita tetap Melakukan bantuan Karena ada beberapa Pekerjaan yang Dibutuhkan Tetapi kita Enggak mempunyai Banyak Namanya Orang tersertifikat Makanya Kita memberikan Bantuan dalam rangka Untuk melihat Berapa banyak Yang dibutuhkan Tapi sesuai dengan Dana yang tersedia Di pemerintah Tahun ini saja Bapak Ibu sekalian Rencana kita ada 7.000 paket Ternyata Direalisasi Cuma 4.000 paket Sisanya dalam rangka Enggak bisa dilakukan Dalam rangka Untuk Pandemi COVID Itu yang dilakukan Nah ini gambaran Bapak Ibu sekalian Next slide Percepatan yang Kita lakukan Dalam konteks Sertifikasi profesi Jadi kinihulunya Sebenarnya kita Dengan teman-teman Mbak Penas Sudah melakukan Namanya Identifikasi Untuk membuat Peta okupasi Peta okupasi Terkait dengan Apa yang dibutuhkan Dari industri Jadi kami Memastikan Identifikasi SKKN-nya Bagaimana KKN-nya Banyak Dan Termasuk SKKNI KKNI Dan juga Termasuk Asesornya Jadi proses ini Kita lakukan Di awalnya Tentang peta okupasi Yang paling penting Kira-kira Menurut penelaan Masih-masih Apa yang paling Diperlukan Ketika mereka Mendirikan LSP Nah kalau disini Kan jelas LSP dibawa Perguruan tinggi Jadi semua Akan berproses Dalam mereka Untuk memastikan Bahwa anak-anak Kita yang lulus Di universitas Yarsi ini Memang kompeten Pada bidangnya Next slide Nah kami Mempunyai Akabat disebut Dengan prinsip-prinsip Untuk penyetaraan Yang melalui Buku Yang ada di kita Tentang Asian Gading Principal Ini AGP ini Menjadi panduan Bapak-Ibu sekalian Bagi kita Untuk melakukan Namanya penyetaraan Nah penyetaraan Tidak hanya Di dalam ini Penyetaraan Antar kita pun penting Karena sekarang ini Kan banyak Selektor pembina Yang belum juga paham Tentang sertifikasi Nah itu kita lakukan Penyetaraan Untuk melihat itu Tetapi penyetaraan Ini dilakukan juga Dengan dunia internasional Jadi kami Tahun yang lalu Baru selesai juga Dengan Satu skema Lebih Tiga skema Di bidang Turisme Untuk penyetaraan Antara Malaysia Ke Filipina Dan Indonesia Tapi di masa-masa Mendatang Pasti kita melakukan Pengembangan Nah tentunya Apa yang kami Setarakan Kita mulai Dari standar Terus Jabatannya apa Sekarang okupasinya apa Kan di kita ini Cuma tiga Kalau di ini kan Oh bukan Di dalam ini Standar okupasi Itu kan banyak sekali Yang dilakukan Di dunia industri Jadi itu yang kita lakukan Untuk menelah Apakah itu Benar-benar dibutuhkan Atau tidak Dan tentunya Kita melihat skema Karena turunan Daripada SKK ini itu Bagi BNSP Akan dibuat Namanya skema Dan tentunya Juga kita Ada nama Standar asesmen Saya nggak tahu Yarsi Apakah sudah melakukan Altyan ASKOM Mbak Aulia Belum Saya pribadi Masih kurang Mengetahuinya Pak Oh gitu Tetapi Tentunya Nanti proses Setelah ini Kan ada proses Nanti saya jelasin Kemudian Apa yang Langkah-langkah Yang mesti dilakukan Teman-teman Yarsi Nah yang berikutnya Tentang standar edukasinya Jadi kami akan melihat Ketika kita Namanya Melakukan penyetaraan Lima item ini Yang kita lihat Bapak-Ibu sekalian Untuk Negara-negara Di ASEAN Jadi sepuluh Negara ASEAN Termasuk Indonesia Di sana Kalau menyetarakan Akan kita lihat Mekanisme ini Next slide Nah tentunya Bapak-Ibu sekalian Kami memastikan semua Jadi dalam sistem Sertifikasi nasional itu Sebagaimana fungsi Dan tugas Tadi yang enam Itu dipastikan Di sini Jadi Bicara tentang Fungsi standarisasi Memang bukan Bukan di BNSP Ada di Kementerian Tetapi kami Memastikan Ketika dia Namanya Sesuai dengan Fungsi yang tadi Melihat SKK ini Digunakan Untuk apa Nah Kembali kepada Kelembagaannya Ini ada LSE pihak satu Pihak dua Dan pihak tiga Yarsi akan masuk Dalam pihak satu Dokumen-dokumen Distiapkan Mungkin Pak Pras Besor Sekarang menjelaskan Tetapi Tidak serumit Dengan yang P3 Karena P3 itu Kan ada Namanya Keikut sertaan Asosial Profesi Keikut sertaan Ada semua Pemangku kepentingan Terkait Ketika Mendirikan Nah makanya Kami Sudah dipastikan Ketika Namanya Lembaga Membentuk Namanya LSP Kalau di P3 itu Pasti kita Pastikan Ini siapa Yang membuatnya Karena P1 Itu P1 Cuma Perguruan tinggi Bapak-Ibu Sekalian Dan itu pun Bisa dilakukan Lama rangka Untuk Melaksanakan Program-programnya Jadi tidak Seruat Apa yang Dilakukan Di P3 Kalau P3 Kan pendidikan Mesti akuntaris Dan tentunya Nanti akan Didaftar di KUMHAM Untuk mendapatkan Namanya Pengasahan Dari KUMHAM Nah dalam Pola yang Kita lakukan Dengan sistem ini Bapak-Ibu Sekalian Kita memastikan Semua ini Termasuk Kalau kita Akan melakukan Namanya MRE Motion recognition Arrangement Dalam rangka Untuk bidang tertentu Nah ini Kita lakukan Mekanisme ini Sejak Namanya Langkah Standar Sampai Selesai Itu di Sistem penyamatan Mutu Jadi kami Selalu memastikan Itu untuk Persanaan Daripada LSP Yang ada Next slide Ada Tiga pilar utama Dalam konteks Untuk Pemberian Untuk Melakukan Apa itu Pengembangan Tentang kerja Berbasis Kompetensi Jadi Pilar pertama Kita akan Pastikan Bahwa itu Berdasarkan SKN Yang mana Misalnya Teman-teman Di Yarsi Ada Misalnya Untuk Akutansi Berarti Kita Pastikan Bagaimana SKK ini Sebagai pandu Nah Dalam hal ini Bapak Silahkan Penting Bapak Ibu Ketahui SKKI Dan SKK Itu Bersifat Apa Itu Dia Tetap Lembaga Independen Tapi Bersifat Kepemilikannya Itu Tidak Sepagaimana Ketika Kita Menggunakan SKK ini Kalau SKK ini Kan Keputusannya Ada pada Menteri Sedangkan SKK Dan SKKI Hanya Diregestrasi Pada Tatanan Yang namanya Apa itu Reson 1 Saja Nah Semua Yang dalam SKK ini Akan Kita Manfaatkan Untuk Nama itu Di bidang Namanya Pelaksanaannya Jadi Kita Sebut Nanti Ini Lembaganya Nah Itu Kita Gunakan Namanya SKK ini Sebagai Basic Nanti Kita Cari Regulasi Regulasi Yang Bisa Digunakan Untuk Sertifikasi Profesi Nah Yang Ketiga Adalah Skema Sertifikat Jadi LSP Nanti Akan Menjadi Lembaga Yang Mempunyai Sertifikat Sesuai Dengan Bidangnya Ini Yang Kami Lakukan Bapak Ibu Sekalian Ini Yang Format Tiga Stakeholder Ini Harus Dipahami Sama Teman Teman Yang CLSP Yang Baru Berdiri Baru Rancangan Arsitektur Interpen Apa itu Enterprise BNSP Jadi Kita Sudah Merancang Dengan Dua Ada Aktifitas Utama Dan Pendukung Jadi Kami Merubah Sistem Kita Menjadi BNSP Go Digital Walaupun Sekarang Perasanannya Belum Sepenuhnya Tetapi Beberapa Item Sudah Kita Mulai Untuk Menggunakan Yang Namanya Digitalisasi Nah Ini Sebagai Gambaran Pelayan-pelayan Kita Sudah Mengarah Kesana Semua Next Slide Nah Ini Bapak Ibu Sekalian Kembali Pada Penjaminan Pengawas Sistem Penjamin Mutu Karena Ini Yang Paling Penting Di BNSP Ketika Bapak Ibu Nanti Sudah Ada Lembaganya Kita Mesti Pastikan Bagaimana Pengelolaannya Bagaimana Program Dilakukan Untuk Mencapai STM Indonesia Kompeten Profesional Dan Berkualitas Jadi Ini Kita Telusuri Semua Bapak Sedan Jadi Supaya Nanti Memastikan Semuanya Itu Dilakukan Berdasarkan Namanya Panduan BNSP Dan Juga Dengan Aturan-aturan Yang terkait Dengan Sertifikasi Profesi Next Slide Ah Ini Terakhir Yang ini Sebagai Pengantar Saya Lanjut Saja Ke Ini Ke Apa Itu Pendirian LSP Begitu Bu Alia Ya Iya Bapak Dipersilakan Nanti Setelah Itu Kita Berdiskusi Ya Oke Nah Apa pentingnya Daripada Sesuai dengan Ini Penting Pembentukan LSP Jadi Saya Katakan Dari 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 Dapan Bahwa LSP Ini Lembaga Independen Yang Diberikan Lesensi Oleh BNSP Juga Sebagai Lembaga Independen Karena BNSP Adalah Lembaga Namanya Lembaga Negara Non-struktural Yang Didirikan Basakan PP Dan Ini Dijadikan Panduan Untuk Diberikan Kewenangan Sebagai Otoritas Pelaksanaan Sertifikasi Di Indonesia Betul Bahwa Ada Beberapa Lembaga Lembaga Yang Masih Ada Saat Ini Misalnya Teman-teman Di Akutansi Aai Atau Teman-teman Di Kedokterannya Misalnya Apa Yang Terkait Dengan Pemberian Dari Sertifikat Juga Dilaukan Mereka Tetapi Itu Tidak Berkaitan Dengan Langsung Dengan Kita Jadi Teman-teman Nanti Ketika Mendapatkan Gelar Profesi Di Kita Itu Gelarnya Tidak Ditentukan BNSB Jadi Gelar Profesinya Ditentukan Asosiasi Profesi Yang Pesangkutan Contoh Teman-teman Yang Ada Di Asuransi Hampir Semua Pejabatan Asuransi Itu Dilakukan Sertifikasi Sehingga Dia Bisa Meletakkan Namanya Gelar Profesinya Di Masing-masing Yang Ada Di Profesi Tersebut Next Slide Bapak Ibu Salian Kalau Kita Lihat Bagaimana Pentingnya Saat Ini Suatu Keniscayaan Bahwa Saat Ini Memang Dibutuhkan Namanya Sertifikat Kompetensi Jadi Di Samping Itu Sebagai Personal Branding Tetapi Banyak Digurakan Kalau Di Industri Dalam Rangka Karier Packing Jadi Dalam Rangka Untuk Jenjang Karier Bapak Bersi Kalian Nah Kaltika Kita Bicara Nanti P1 Yang Ada Di IRISI Berarti P1 Ini Hanya Mempunyai Kewenangan Untuk Melakukan Sertifikasi Profesi Kepada Mahasiswanya Ini Tolong Dicatat Nanti Kalau Mendirikan Jadi Jangan Salah Pilih Nah Itu Yang Kita Lakan Dan Saat Ini Kita Sedang Mendiskusikan Apa Pentingnya Ini Ketika Kita Melakukan Sertifikat Profesi Next Slide Kembali Ini Sudah Saya Ulang Tadi Tetap Kita Gunakan Itu Next Slide Saja Ini Juga Sudah Kita Ulang Nanti Dua Ini Saya Langsung Masuk Saja BNSP Sudah Tugas Fungsi Sudah Ada Kebijakan Sudah Itu Langsung Masuk Ke Slide 13 Slide 13 Oke Slide 13 Terkait Dengan Apa Itu Sistem Sertifikasi Sertifikasi Ini Saya Penting Pastikan Lagi Supaya Nanti Ketika Bapak Ibu Akan Menjadikan LSP Jelas Kira-kira Arahnya Kemana Nah Ini Kita Lihat Tadi Kalau LSP Di Yarsi Saya Belum Dapat Informasi Yarsi Itu Berapa Fakultas Berapa Bidang Prodi Dan Lain Lain Nah Kita Mulai Memastikan Apa Yang Menjadi Acuan SKK Ini Akan Digunakan Teman-teman Yarsi Jadi Nanti Tolong Dicatat Ini Ketika Diskusi Akan Apa Bentuk Skema Karena BNSP Dari Sandalisasi Yang Digunakan Itu Akan Menjadi Skema Bagi Kita Dalam Proses Sertifikasi Profesi Nah Ketika Itu Dijadikan Acuan Termasuk Ini Dijadikan Acuan Dalam Rangka Pendidikan LSP Saya Dikatakan Oleh Prop Nurul Mungkin LSP P1 Pihak Pertama Yang Nanti Tugasnya Dalam Rangka Untung Sertifikasi Anak Didiknya Nah Ini Yang Tentunya Bapak Ibu Sekali Kita Memastikan Pengembangan Kelembagaannya Bagaimana Ini Yang Nanti Kita Mungkin Hari Ini Atau Besok Ketika Bapak Ibu Sekali Mendiskusikan Terkait Dengan Program Kita Nah Yang Ketiga Sistem Lesensinya Bagaimana Nanti Tentunya Akan Dimulai Dengan Apresiasi Bu Aulia Apakah DRC Sudah Pernah Mengajukan Apresiasi Belum Belum Kurang Tau Menang Bapak Terkait Itu Oh Belum Oke Nanti Kita Pastikan Semua Dengan Sistem Ini Termasuk Ketika Kita Melakukan Namanya Apa Itu Harmonisasi Baik Yang Domestik Dengan KL Maupun Dengan Internasional Jadi Kita Lakukan Itu Tentunya Harus Didukung Dengan Sistem Data Yang Baik Dan Juga Dengan Sistem Penyaminan Mutu Daripada Lembaga Tersebut Next slide Skema Jadi Kalau Misalnya Teman-teman Di CLSP Yarsi Ini Misalnya Mempunyai Tiga Skema Berarti Minimal 6 Orang Sangat Tergantung Juga Itu Berapa Banyak Calon Asesinya Nah Ini Yang Yang Penting Dalam Sistem Namanya Kalau Kita Melakukan Namanya Assessment Nah Yang Ketiga Tentunya Bapak Ibu Punya Skema Nanti Turunan Dari Standar Menjadi Skema Nah Kedua Berkaitan Dengan Lembaga Yang Bagaimana Yang Berikutnya Tentang Matri Uji Bagaimana Dan Tempat Uji Kompetensi Juga Bagaimana Nah Ini Yang Nanti Kita Pastikan Dalam Proses Pendirian Daripada LSP Yang Ada Di Universitas Yarsi Nah Ini Yang Perlu Identifikasi Bapak Islan Melihat Apa Skemanya Yang Akan Dikembangkan Dan Lain-lain Sehingga Mempermudah Kita Dalam Rangka Untuk Pendidikan LSP Yang Ada Di Yarsi Next Slide Ini Gambaran Tentang Lesensi Jadi Lesensi Kita Itu Sebenarnya Ada Tiga Tetapi Dalam Gambar Kita Sampaikan Empat Karena Khususus LSP Pihak Pertama Itu Kita Bagi Dua Ada LSP Pihak Pertama Di Diklat Pendidikan Latihan Ada LSP Pertama Di Industri Karena Banyak Sekali Perusahaan Menjadikan LSP Pihak Satu Dalam Rangka Untuk Melihat Performan Apresial Daripada Karyawannya Yang Setiap Tahun Mereka Gunakan Untuk Jenjang Karir Nah Ini Di Perusahaan Perusahaan Ada Banyak Begitu Dan Semakin Lama Mereka Semakin Banyak Mengembangkan Skema Skema Baru Dalam Rangka Untuk Melihat Apa Itu Performance Daripada Pekerjanya Nah Pihak Kedua Bapak Ibu Sekalian Ini Terkait Dengan Supply Jadi Dia Melakukan Pekerjaan Tidak Hanya Melakukan Sertifikasi Untuk Karyawannya Tetapi Dia Melakukan Juga Untuk Karyawan Di Supply Misalnya Supplyer Daripada Perusahaan Misalnya Otomotif Kan Tidak Semua Komponen Otomotif Dibuat Oleh Perusahaan Tersebut Banyak Sekali Supplyer Yang Melakukan Ini Menjadi Mitra Kerjanya Tetapi Untuk Memastikan Semua Produk Itu Berjalan Dengan Baik Tepat Waktu Penyambah Komponen Maka Dia Mencertifikasi Apa Itu Anak Karyawan Yang Ada Di Supplyernya Nah Yang Ketiga LSP Yang Didirikan Oleh Asosiasi Industri Atau Asosiasi Profesi Makanya Ini Kalau Yang Satu Dua Tadi Yang Pihak Satu Dan Pihak Dua Tidak Membutuhkan Namanya Akta Notaris Tetapi Tetapi Yang Pihak Ketiga Itu Membutuhkan Akten Taris Karena Akan Disebut Siapa Pendirinya Asosiasinya Apa Dan Itu Dilakukan Lama Langkah Untuk Menelusuri Bahwa LSP Itu Didirikan Atas Inisiasi Daripada Industrinya Next Slide Sekiranya Sudah Saya Jelaskan Dari Macam Macam Daripada Klasifikasi LSP Nah Kita Masuk Kepada Tata Cerah Pendirian LSP Yang Pertama Adalah Yang Paling Saya Tekankan Terkait Dengan Siapa Yang Akan Ditunjuk Sebagai Panitia Kerja Jadi Kalau Nanti Bapak Ibu Diasi Akan Menyelikan LSP Pasti Yang Pertamalah Membentuk Panitia Kerja Dengan Dukungan Daripada Semua Yang Terkait Kalau Di P1 Berarti Panitia Kerja Menyiapkan Semua Dokumen Dan Itu Tentunya Diangkat Oleh Rektor Atau Ditunjuk Oleh Rektor Dan Yang Kedua Menyusun Panitia Kerja Ini Atas Ketua Sekedera Anggota Jadi Nanti Semua Yang Terkait Dengan Dokumen Dokumen Diperlukan Ini Disiapkan Oleh Panitia Kerja Sehingga Ini Tim Ini Memang Adhok Tetapi Adhok Dalam Rangka Untuk Menyiapkan Apa Itu Berdirinya LSP Nah Tentunya Siapa Yang Tercakup Sana Kalau Di P3 Ada Unsur Industri Asosio Prepesi Nah Kalau Di P1 Berarti Unsurnya Bapak Ibu Sekalian Di Prodinya Yang Akan Membentuk Yang Namanya LSP Jadi Misalnya Ada Yang Ekonomi Apa Yang Yang Lain-lainnya Itu Harus Diikutkan Dalam Rangka Untuk Menyusun Semua dokumen Yang akan Disiapkan Sedangkan Panduannya Sudah Ada Di kita Nanti Mungkin Besok Pak Prasetyo Akan Menjelaskan Itu Ketika Bapak Ibu Menyudikan LSP Itu Apa Saja Yang Disiapkan Dengan Dokumen Dokumannya Nah Yang Kedua Terkait Dengan Permohonan Untuk Mendapatkan Lesensi Ditujukan Kepada BNSP Nah Tentunya Bapak Ibu Sekalian Di Proses Kita Itu Menjadi Namanya Proses Pengajuan Lamerangka Untuk Mendapatkan Lesensi Dimulai Daripada Apresiasi Jadi Apresiasi Nanti Bapak Ibu Akan Menyampaikan Kepada Kami Selama Ini Kita Sampaikan Apresiasi Itu Online Yang Kami Lakukan Bapak Ibu Untuk Memastikan Semua Akan Dilakukan Lamerangka Untuk Mendirikan LSP Nah Mendirikan LSP Ini Simple Aja Sebenarnya Cuman Yang Agak Ini Banyak Sekali Item Item Yang Mesti Disampaikan Kepada Kita Khususnya Dengan Sekian Banyak Dokumen Yang Terkait Dengan Tata Cara Pendirian Jadi Nanti Bapak Ibu Sekalian Tentunya Kami Akan Mendapat Apa Itu Informasi Tentang Kalau Dia P3 Industri Tapi Kalau Ini Perguan Tinggi Berarti Tentang Perguan Tinggi Yang Akan Menjadikan RSP Sesuai Dengan Skema Yang Ada Nah Ini Yang Kita Lakukan Sampai Dengan Kalau Yang P3 Ak Pengesan Melalui Notaris Akte Notaris Dan Nanti Akan Mendapat Registrasi Kepada Kemenjiran Pumham Nah Ini Yang Proses Mendidikannya Tentunya Nanti Akan Dimulai Dengan Apresiasi Yang Saya Sebut Tadi Nanti Bapak Ibu Akan Melakukan Apa Itu Diskusi Sama Kami Untuk Melihat Apa Saja Yang Mesti Disiapkan Lampar Untuk Melakukan Slide Berikutnya Fungsi LSP Jadi Kalau LSP Itu Mempunyai Fungsi Tetap Melaksanakan Sertifikasi Profesi Jadi Kalau Nanti Berdiri LSP Di Yarsi Berarti Teman-teman Yarsi Akan Menjadikan LSP Sesuai Dengan Bidang Prodinya Masing-masing Sesuai Dengan Skema Yang Diajukan Tetapi Hanya Satu Di Perguan Tinggi Itu Namanya LSP Hanya Ada LSP Perguan Atas Nama Perguan Tinggi Yang Persangkutan Jadi Tidak Ada LSP Di Pakultas Jadi Pakultas Itu Nanti Hanya Pada Tatanan Pengembangan Skema Atau Prodi Yang Ada Dan Menjadi Misalnya TUK Dan Lain-lain Itu Yang Kita Mesti Pastikan Jadi Dalam Pendirian Tidak Ada Namanya LSP Di Pakultas Yang Ada LSP Di Perguan Tinggi Sehingga Nanti Namanya Mungkin CLSP Universitas Yarsi Nah Itu Yang Mesti Kita Pastikan Karena Dia Akan Mewakili Semua Prodi Yang Ada Di Yarsi Sebagai Pembentukan Awal Daripada Lembaga Sertifikasi Profesi Nah Tugasnya Tetap Menyusun Dan Mengembangkan Skema Sertifikasi Membuat Perangkat Asesmen Nanti Akan Mungkin Yang Kayak Kayak Gini Ketika Implementasinya Dia Mempunyai Tugas Lamparangkap Untuk Melakukan Penjaminan Mutu Dan Yang Penting Adalah Memelaksanakan Sertifikasi Profesi Jadi Nanti Akan Kita Cek Semua Perangkat Yang 6 Tadi Saya Sampaikan Di Awal Ada SKKN Ada Asesor Ada Skemanya Ada TUK Pembentukan Lembaga Sendiri Dan Juga Ada MUK Jadi Itu Akan Kita Pastikan Perangkat Itu Ketika Bapak Ibu Mendirikan Namanya LSP Next Slide Nah Wawonang LSP Ini Satu Menerbikan Sertifikat Pasti Tapi Komunikasi Tentang Menerbikan Sertifikat Ini Nanti Bapak Ibu Setelah Berkomunikasi Dengan Kami Karena Setelah LSP Berdiri Dia Akan Mendapat Nomor Atau Akun Daripada Akun 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 Dari BNSP Kepada Teman-teman LSP Nah Yang Berikutnya Mencabut Memetalkan Sertifikat Kompetensi Kalau Misalnya Sertifikat Itu Misalnya Digunakan Tidak Sesuai Dengan Kepentingannya Karena Di Asesmen Biasanya Kita Buat Ada Surat Pernyataan Penggunaan Sertifikat Itu Mau Untuk Apa Terus Memberikan Sanksi Kepada Asesor TUK Yang Melanggar Aturan Jadi Jangan Sampai Bapak Ibu Sekalian Nanti Banyak Lembaga Kita Yang Berdiri Tapi Melakukan Sertifikasi Bukan Pada Wewenangnya Yang Terjadi Banyak Kita Lakukan Pengecekan Pengawasan Dalam rangka Untuk Melaksanakan Sertifikasi Terus Tentunya Kalau Ada Skema Baru Kalau Nanti Akan Berdirinya LSP Universitas Yarsi Ini Pasti Dimulai Dengan Skema Skema Yang Mungkin Sangat Dibutuhkan Saat Ini Sehingga Itu Perlu Adanya Identifikasi Bagi Bapak Ibu Sekalian Yang Akan Mendirikan LSP Dan Tentunya Kalau Ada Tentang Pengusulan Biaya Dan Lain-lain Itu Dilakukan Oleh LSP Yang Bersangkutan Kita Lihat Bentuk Organisasi Jadi Bentuk Organisasinya Cuma Ada Unsur Pengarah Ada Pelasana Nah Tentunya Bapak Ibu Sekalian Karena Ada Di Perguan Tinggi Unsur Pengarah Itu Adalah Rektor Dengan Anggota Para Dekan Yang Ada Di Fakultas Yang Masing-masing Ada Di DRC Nah Unsur Pelaksananya Adalah Dipetunjuk Oleh Dewan Pengarah Siapa Yang Akan Menjadi Unsur Pelaksana Di Dalam Sistem Manajemen Yang Kita Kenal Dengan LSV Dan Yang Tempat Lain Itu Kita Ini Memang Dia Lembaga Independen Lembaga Independen Yang Ada Di Perguan Tinggi Dalam Langkah Untuk Melakukan Sertifikasi Profesi Bukan Yang Lain-lain Bapak Ibu Sekalian Karena Kadang-kadang Ditanyakan Independen Itu Bidang Apa Hanya Di Bidang Sertifikasi Profesi Secara Organisasi Kelembagaan Disana Jangan Salah Nanti Saya Sudah Punya Lembaga Sertifikasi Saya Enggak Secara Organisasi Tetapi Organisasi LSV Itu Sendiri Ada Dewan Pengarah Ada Pelaksana Apa Tugas Teripada Pengarah Ini Unsurnya Teripada Ketua Dan Anggota Dan Tentunya Bapak Ibu Sekalian Untuk Di Perguan Tinggi Tolong Dilibatkan Semua Dekan Fakultas Yang Masing Karena Nanti Itu Merupakan Perwakilan Dan Mempermudah Dalam rangka Untuk Pengembangan Skema Yang Berikutnya Kalau Katakanlah Di Yarsi Di Tahun Ini Misalnya Pada Waktu Berdiri Hanya Mempunyai Lima Atau Empat Skema Tetapi Di Masa-masa Mendatang Dalam Tahun Berjalan Bisa Mengajukan Namanya Penambahan Skema Istilah Kita Adalah PRL Penambahan Ruang Lingkup Ini Kita Pastikan Bapak Ibu Sekalian Karena Prosesnya Itu Dapat Dilaksanakan Penambahan Itu Setelah Bapak Ibu Mendapat Lesensi Rebelli SP Dan Sudah Melakukan Uji Coba Dan Aplikasi Skema Yang Sudah Dimiliki Perganti Yang Bersangkutan Next Next slide Ini Tanggung jawabnya Jadi Tentunya Untuk Keberlangsungan LSP Jadi Nanti Visi Misi Dan Tujuan LSP Ditetapkan Odewan Pengarah Termasuk Menetapkan Rencana Strategis Dan Rencana Kerja Dan Pembiayaan Jadi Ini Semua Nanti Tentunya Bapak Ibu Sekalian Karena Besok Bapak Ibu Akan Diskusi Lebih Lanjut Tentang Pelembagaan Dalam Sistem Pengelolaan LSP Nah Menurut saya Alangkah Baiknya Diskusi Nanti Dengan Bapak Plastio Itu Memastikan Semua Yang akan Dilakukan Dalam Rangka Untuk Penjalan LSP Ini Menurut kami Sangat Penting Ketika Nanti Bapak Ibu Berkonsultasi Sama Kami Semua Ada Jelas Kira-kira Akan Mempunyai Berapa Skema Dan Lain-lain Untuk Melakukan Sertifikat Sertifikasi Profesi Unsur Plaksana Next slide Unsurnya Simple Organisasinya Ada Ketua Ada Admin Ada Bagian Admin Bagian Sertifikasi Bagian Manager Motu Tetapi Ada Dua Lagi Yang Masih Dalam Hal Ini Yang Dia Mempunyai Hubungan Ponsional Dengan Bapak Ibu Sekalian Di Ketua LSP Apa Yang Disebut Dengan Komite Skema Nah Komite Skema Tolong Melibatkan Semua Unsur Fakultas Juga Disini Supaya Nanti Bisa Mempermudah Dalam Rangka Untuk Pengembangan Skema Sebagai Bagaimana Disampaikan Di Awal Nah Ada Lagi Sertifikasi Profesi Sesuai Dengan Bidangnya Dan Mendapat Tugas Dari Ketua LSP Jadi Dia Harus Dilemasukkan Unsur Itu Dalam Organisasi Tetapi Dia Tidak Mempunyai Hubungan Apa Itu Struktural Dengan Ketua LSP Dia Hanya Mempunyai Hubungan Fungsional Kalau Yang Ini Admin Sertifikat Dan Manajemen Mutu Itu Mempunyai Hubungan Struktural Dengan Ketua LSP Next Ini Sudah Kita Lihat Melaksanakan Program Kerja Dan Lain Lain Ini Termasuk Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Dan Sekarang Ada yang Baru Kita Lakukan Nanti Pelaksana Ini Mempunyai Tugas Untuk Melakukan Surveillance Kepada Pemegang Sertifikat Ini Saat ini Banyak Diminta Kita Dalam Hal Itu Untuk Memastikan Seberapa Banyak Yang Mempunyai Sertifikat Bekerja Pada Bidangnya Atau Memperpanjang Atau Juga Melakukan Sertifikat Ulang Dan Lain Nah Ini Tugasnya Memiliki Fungsi Sebagai Pelaksana Kebijakan Ini Yang Tugas Pelaksananya Next Slide Bagai Sertifikasi Ini Sudah Kita Jelaskan Serta Detilnya Apa Ini Tugasnya Apa Sejak Menyusun Skema Juga Sertifikasi Ikut Terus Perangkat Asesmen MUK Dan Lain Yang Paling Penting Lagi Adalah Terkali Dengan TUK Jadi Sertifikasi Harus Memastikan Semua Kelaksanaan Sertifikasi TUK Sudah Dilakukan Namanya Verifikasi Tentunya Ini Yang Sangat Penting Karena Kami Biasanya Menanyakan Bagaimana Pola Yang Sebelumnya Sekaligus Bagaimana Pola Pelaksanaannya Apakah Sudah Melakukan Uji Coba Sebelumnya Ini Harus Dipastikan Dalam Rangka Untuk Melaksanakan Sertifikasi Pada Bidangnya Masing-masing Next Slide Bagian Manajemen Mutu Ini Cukup Jelas Ada PBNSU 2001 Yang Mesti Bapak Ibu Pahami Dan Memelihara Keberlangsungan Sistem Manajemen Dan Melakukan Audit Internal Jadi Manajemen Mutu Itu Memastikan Semua Proses Terjalan Dengan Baik Sehingga Mempermudah Kita Dalam Rangka Untuk Melakukan Sertifikasi Profesi Bagian Admin Next Slide Nah Di bagian Admin Ini Bapak Ibu Sekalian Kadang-kadang Teman-teman Agak Terlena Juga Karena Apa Seolah-olah Admin Itu Hanya Mengurusi Apa Itu Internal Nah Dalam Sistem Kita Administrasi Ini Dia Memfasilitasi Unsur-unsur SRP Guna Tersenggarakan Program Sertifikasi Profesi Contoh Yang Pertama Aplikasi Orang-orang Yang Yang Mengikuti Sertifikasi Harus Masuk Ke Bagian Admin Dulu Baru Nanti Ditata Usahakan Dengan Baik Terus Nanti Ada Kita Pompom Yang Mesti Diakui Diikuti Dengan Sistem BNSP Jadi Nanti Proses Namanya Sertifikasi Dimulai Dari Bagian Admin Itu Yang Digunakan Untuk Melakukan Sertifikasi Secara Terus Next Slide Perangkat Serana Dan Prasarana Ini LSP Itu Yang Penting Mempunyai Kantor Tetap Tetapi Sifatnya Kantor Tetap Kalau Dia Di Universitas Kita Mesti Bermohon LSP Bermohon Kepada Pimpinan Daripada Universitas Dimana Kira-kira Letak Daripada Kantor Yang Sudah Dipinjamkan Kepada LSP Makanya Kita Sebut Sana Dalam Waktu Dua Tahun Minimal Supaya Nanti Tidak Pindah Pindah Sarananya Tentunya Yang Paling Penting Adalah Sarana Pengelolaan Data Bebas Teknologi Informasi Yang Kita Lakukan Nanti Di masa-masa Mendatang Yang Kayak Gini Kita Lakukan Namanya Sistem Pengecekannya Udah Digital Lebih Mudah Bagi Kami Untuk Memastikan Semua Proses Pendidikan LSP Berjalan Dengan Baik Dan Harus Mempunyai Rencana Kegiatan Jadi Kalau Saya Sampaikan Dewan Pengarah Membuat PC Misi Resa Sampai Dengan Bagaimana Diemplemeniskan Resa Sebut Dengan Rencana Kegiatan Masing-masing Itu Yang Kita Lakukan Untuk Itu Rangkat Kerja Next Slide Rangkat Kerjanya Bentunya Nanti Bapak Ibu Akan Melihat Bagaimana Standar Kompetensi Yang Digunakan Skemanya Apa Tuk Di mana Siapa Yang Menjadi Asesornya Dan Bagaimana Sistem Pengenalian Pasangan Sertifikasinya Jadi Perangkat Ini Sangat Penting Dalam Rangka Untuk Memastikan Satu Ekosistem Sertifikasi Ketika Kita Laksanakan Di Universitas Yarsi Next Slide Sistem Dokumennya Ini Ada Level Satu Panduan Mutuh Kita Mesti Punya Level Dua Tentang Namanya SOP Dan Institusi Kerja Nanti Mesti Dipunyai Nanti Kalau Pak Pras Menjelaskan Sekarang Ada Minimal Kita Mempunyai 17 Daripada Unsur SOP Yang Mesti Disiapkan Dan Formulir Dukungan Pendukung Lainnya Jadi Ini Yang Ada Ini Yang Mesti Bapak Siapkan Nah Panduan Mutuh Tentangnya Menggambarkan Semua Aktivitas Sejak Dari Awal Sampai Dengan Sistem Sertifikasi Dilaksanakan Dengan Baik Itu Yang Kita Lakukan Untuk Memenai Mutuh Di Bidang Sertifikasi Nah Apa dokumen Dokumen LSP Next Slide Pertama Terkaitan Legalitas Pembentukan LSP Dalam Hal IRC Legalitas Pembentukan LSP Pasti Dari Rektor Untuk Menjadikan Namanya LSP Nah Terus Kita Melaksanakan Namanya Penetapan Tentang Tanggungjawab Pemenang Murayan Tugas Pengarah Unsur Pelaksana LSP Yang Ketiga Penetapan Persetan Semua Personelnya Nanti Kita Akan Cek Kalau Kami Melakukan Namanya Pull Assessment Kita Bagaimana Misalnya Fakta Integritas Daripada Personel Supaya Nanti Ketika Berdiri Ini Semua Mempunyai Dokumen Yang Jelas Siapa Yang Akan Melakukan Dan Siapa Dan Apa Yang Akan Melakukan Terus Bagaimana Sistem Pendanaannya Berikutnya Bagaimana Kalau Dia Diperguan Tinggi Berarti Tidak Melihat Mencermihkan Lembaga Indunya Ini Untuk P3 Terus Legalitasnya Kantornya Gimana Jadi ada Nanti Setelah Ditetapkan Oleh Berjudinya LSP Ini Mesti Tetapkan Dimana Kantornya Dan itu Mendapat Apa itu Katakanlah Pinjaman Dari Universitas Terus Kita Lihat Bagaimana Rencana Kerjanya Target Asesinya Untuk 5 tahun Sekarang Target Asesinya Kira-kira 5 tahun Apa saja Dan Tentunya Tentunya Tentang SKK Ini Yang Diacu Skema Dan Lain-lain Pasti Pastikan Untuk Melakukan Proses Sertifikasi Profesi Next slide Masih Tentang Dokumen Juga Ini Cukup Banyak Terus Sistem Pengendalian Pelaksanaannya Juga Masih Ada Namanya Panduan Mutu SOP Dan Pompom Yang Diperlukan Nanti Kalau Misalnya Sudah Siap Pasti Sebelum Kita Melasukkan Namanya Pelaksanaan Witness Itu Bapak Ibu Sudah Mengelakukan Uji Coba Terhadap Skema Yang Dilakukan Verifikasi Atau Tetapkan Oleh BNSP Nah Semua Ada Bukti Rekamannya Audit Internal Kaji Ulang Manajemen Dan Lain-lain Terkait Dengan Permulir Yang Dibutuhkan Untuk Menilikan Namanya LSP Next Slide Itu Yang Ini Rincian Dokumen Ini Lebih Detil Lagi Dokumen Dokumen Aja Apa Sekarang Dengan Menggunakan SKKN I3333 Atau Triple Tiga Dokumen Dokumen Ini Sebanyak Berubah Bapak Ibu Sekali Tetapi Dilihat Ada Yang Sekitar 47 Dokumen Mesti Bapak Ibu Siapkan Ketika Nanti Menirikan Namanya LSP Next Slide Tetap Dokumen Juga Ini Banyak Sekali Dokumen Tetapi Ini Sebenarnya Kalau Kita Lihat Tidak Begitu Rumit Paling Yang Agak Ini Tentang Panduan Mutu Karena Panduan Mutu Itu Dibuat Betil Bisa Nanti Sekitar Cukup Banyak Sekitar 40 Halaman Yang Bisa Dijadikan Tetapi Semua Basic Sesuai Dengan Arahan Yang Ada Di Dewan Pengarah Tadi Dituangkan Dalam Bentuk Dokumen Jadi Disana Ada PC Misi Asesi Asesmen Dan Lain-lain Termasuk Dengan Penjamin Mutu Dalam Untuk Masalah Sertifikasi Profesi Oke Slide Lahir Ini Berkaitan Dengan Alurnya Ini Bisa Bapak Ibu Bisa Melihat Dengan Detil Prosesnya Jadi Ini Yang Kita Masukkan Ini Kita Tanyakan Total 100 Hari Kerja 100 Hari Dalam Langkah Untuk Pemberian Lesensi Kepada Satu LSP Nah Ini Kita Buat Alur Ini Bapak Ibu Sekalian Sebenjak Bapak Ibu Namanya Mendaptar Itu Diregistrasi Di Kita Dimulai Nanti Dengan Tata Cara Misalnya Adalah Apresiasi Nah Apresiasi Selesai Semua Dengan Ini Nah Pentingnya Bapak Ibu Sekalian Pasti Menyiapkan Kira-kira Aksesornya Gimana Nah Tadi Saya Sampaikan Di Awal Aksesor Itu Cukup Masing-masing Dua Aksesor Untuk Satu Skema Tetapi Kalau Nanti Aksesinya Banyak Berarti Membutuhkan Yang Namanya Tambahan Aksesor Nah Ini Prosesnya Bapak Ibu Sekalian Cukup Panjang Tetapi Kalau Misalnya Apa Itu Dokumennya Lengkap Itu sih Gak Sampai 100 Hari Gak Sampai Jadi Ini Yang Paling Penting Bapak Selan Untuk Memastikan Semua Dokumen Itu Masuk Ke Kita Ketika Bapak Ibu Akan Menyudikan Namanya LSP Khususnya Di Universitas Yarsi Saya Kira Itu Mbak Aulia Secara Ini Yang Saya Sampaikan Ini Apa Itu Mekanisme Kita Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Perhatian Bapak Ibu Sekalian Kita Bisa Melanjutkan Diskusi Tentang LSP Ini Kira Kira Nanti Bagaimana Mekanisme Kerjaan Dan Lain Tetapi Ini Akan Menjadi Masukan Bagi Kita Untuk Memberikan Informasi Sebanyak Mungkin Ketika Universitas Yarsi Akan Menyidikan LSP Terima Kasih Saya Kembalikan Kemba Aulia Terima Kasih Bapak Ibu Sekalian Saya Akhir Sementara Waktu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Luar biasa sekali Dari kita pada Siang hari ini Bapak Ibu Baik Sertanya 43 Ada 43 orang Sertanya Iya Betul Oke Makasih Betul Mungkin Kita bisa langsung Masuk Ke sesi Diskusi Atau sesi Tanya jawabnya Bagi Bapak Ibu Yang ingin Bertanya Dipersilahkan Untuk Mengajukan Pertanyaannya Baik Melakukan Onmix Atau Diketik Di kolom Chat Silahkan Bapak Ibu Baik Silahkan Jika ada Yang ingin Bertanya Iya Bapak Agus Rifai Silahkan Terima kasih Mbak Dia Selamat Sore Pak Kunjung Selamat Sore Pak Agus Selamat 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 Menarik Sekali Pak Karena Kita Sudah Lama Memimpikan Kita Punya LSP Terutama Saya Pak Agus Rifai Dari Prodi Perpustakaan Dan Sain Informasi Pak Kebetulan Kalau Di Bidang Perpustakaan Sudah Sudah LSP Perpustakaan Perpustakaan Nasional Betul Saya yakin Salah Satu Prodi Yang Penting Untuk Memiliki LSP Menanti Kehadiran LSP Karena LSP Ternyata Hanya Satu Untuk Tingkat Universitas Jadi Mungkin Nanti Pertama Pertanyaan Saya Apakah Skema Itu Sebaiknya Di Prodi Atau Di Fakultas Kemudian Yang Kedua Pertanyaan Saya SKKN Ini Sudah Banyak Termasuk SKKNI Di Bidang Perpustakaan Artinya Kalau Kita Mau Melaksanakan Sertifikasi Nanti Kita Berarti Cukup Menggunakan SKKNI Yang Sudah Ada Tetapi Memang Ketika Misalnya SKKNI Di Bidang Perpustakaan Itu Tidak Cukup Mewadai Kompetensi Kompetensi Yang Ada Misalnya Di Prodi Misalnya Bolehkah Kita Mengambil Dari SKKNI Di Bidang Lain Misalnya Di Bidang Kesehatan Mautung Di Bidang Kominfo Kemudian Kita Membentuk Satu Skema Sertifikasi Nantinya Oke Terima Terima kasih Dua Pertanyaan Kita Jatuh Mbak Bagaimana Menyandingkan Bagaimana Antara SKKNI Baik Untuk Sertifikasi Untuk Dini Pendidikan Atau Juga Untuk Industri Jadi Penamaannya Di Sana Jadi Skema Itu Sebenarnya Ada Di Prodi Masing-masing Mbak Dia Mewakil Fakultas Nah Kalau Dalam hal Ini Misalnya Pak Agus Ripa Dan Teman-teman Akan Mempunyai Skema Untuk Perpustakaan Dan Sain Informasi Coba Diperhatikan SKKNI Yang Ada Yang Digunakan Oleh Teman-teman Di Perpustakaan Nah Kebenaran Yang Di Perpustakaan Itu LSP-nya P3 Didirikan Oleh Industri Atau Didirikan Oleh Asosio Profesi Teman-teman Perpustakaan Kalau Enggak Salah Itu Ketuanya Dari BINUS Kalau Enggak Salah Ibu Endang Itu Sebenarnya Dia Mempunyai LSP-P3 Tapi Di Perpustakaan Yang Didirikan Oleh Asosio Di Bidang Perpustakaan Nah Ini Pak Jadi SKKNI Itu Sebagai Bahan Yang Nomor Dua Dari Bapak Lihat Kalau Hanya Perpustakaan Kan Di Bapak Ini Ada Informasi Teknologinya Apa Jadi Perpustakaan Dan Sain Sain Informasi Sain Informasi Kalau Misalnya Nanti Skemanya Menggabungkan Dua Itu Berarti Skemanya Tidak Hanya Cukup Untuk Menggunakan SKKNI Bidang Perpustakaan Tok Karena Sain Dan Inovasinya Sain Informasi Mungkin Bapak Ngambil Di Kominfo Kominfo Kan Boleh Digabung Tetapi Tentukan Skemanya Apa Contoh Misalnya Bagus Kalau Skema Dibilang Perpustakaan Dan Sain Informasi Berarti Unico Potensinya Akan Menggabungkan Dari Sisi Perpustakaan Dan Sisi Teknologi Informasi Gitu Gitu Nah Tetapi Untuk Membuat Pemaketan Itu Yang Tau Persis Teman Teman Yang Bergerak Di Sana Nah Tentunya Ketika Kita Melakukan Yang Namanya Apa Itu Verifikasi Kita Akan Lihat Ini Mengacu Kemana Pasti Tadi Bapak Sampaikan Pak Gus Mengacu Kepada Dua SKKNI Misalnya Satu SKKNI Bidang Perpustakaan Satu SKKNI Bidang Teknologi Informasi Yang Mungkin Digunakan Saya Gak Tau Presis Itu Tetapi Dua Itu Menjadi Basic Daripada Ketelusuran Kita Terhadap Yang Akan Kita Lakukan Untuk Skema Tersebut Jadi Boleh Pak Gus Boleh Mengambil Yang Lain Kalau Menurut Teman Teman Masih Kurat Karena Judul Skemanya Dua Macem Bukan Hanya Perpustakaan Kan Judul Skemanya Ada Berkaitan Dengan Sains Dan Informasi Nah Bapak Ibu Akan Lakukan Untuk Ditetapkan Sebagai Acuan Skemanya Begitu Pak Gus Oke Makasih Pak Unju Kita Di Prodi Masih Kita Di Prodi PDSI Itu Kan Yang Diajarkan Ini Juga Selain Tadi Bidang Perpustakaan Kemudian Sains Informasinya Juga Kearsipan Termasuk Adalah Apa Pengelolaan Pengelolaan Informasi Di Bidang Sepertinya Bapak Agus Sedang Mengalami Kendalai Jaringan Pak Iya Iya Sedang Mungkin Sembara kita Menunggu Bapak Agus Rifai Apakah Ada Yang ingin Bertanya Lagi Bapak Ibu Sekalian Dipersilahkan Bisa Diberikan Di kolom Cek Maupun Menyalakan Mikrofonnya Oke Mungkin Saya Pribadi Boleh Sudah 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 Dari 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 Bapak Perdana Wahyu Mohon Penjelasannya Mekanisme Dan Skema LSPPT Dengan Asosiasi Profesi Bidang Manajemen Keuangan Dan Akuntansi Bapak Oke Untuk Skema Nanti Skema Ini Kan Sangat Tergantung Kepada Teman-teman Yang Ada Di YRC Saya Kan Belum Tahu Kira-kira YRC Ini Akan Mengajukan Berapa Skema Kalau Misalnya Dimulai Dengan Pendidikan Ini Menyelikan Misalnya Katakanlah 5 atau 6 Skema Berarti Itu Yang Kita Lakukan Verifikasi Nah Verifikasi Skema Ini Tentunya Akan Ditetapkan Sebagai Acuan Dalam Rangka Untuk Kalau Nanti Pelatihan Kita Di bidang Askom Dan Lain-lain Nah Ini Yang Kita Lakukan Untuk Memastikan Semua Proses Perjalanan Dengan Ini Verifikasi Ini Kadang-kadang Makan Teman-teman Kan Belum Paham Bagaimana Melakukan Namanya Pengajuan Skema Atau Bagaimana Ketika Skema Itu Diajukan Komunikasinya Nah Selama Yang Kita Lakukan Komunikasi Berjalan Dengan Baik Dengan Teman-teman Di Pengusul Untuk Melihat Tetapi Kadang-kadang Karena Begitu Paham Sehingga Mereka Itu Lama Menjawab Kepada Kami Padahal Di kami Kadang-kadang Namanya Ada Perbaikan Segala Macem Kita Lakukan Namanya Untuk Perbaikan Dari Pihak Pengusul Juga Cepat Datang Kami Nah Kalau Nanti Misalnya Skemanya Tadi Pak Agus Banyak Tentang Kearsipan Dan Lain-lain Nah Ketika Memang Dibutuhkan Tadi Jenis Skema Itu Silahkan Saya Diajukan Kepada Kami Nah Tentunya Bapak Ibu Sekalian Tadi Saya Katakan Tahap Pertama Alam CLSP Calon Kami Untuk Dilakukan Namanya Apresiasi Nah Disilah Nanti Akan Kelihatan Ada Sekitar Sembilan Item Mas 10 Item Yang Bapak Ibu Jelaskan Tentang Pisi Misi Tentang Logo Dan Lain-lain Akan Kita Lihat Karena Ada Ketentuan Semua Di PBNSP Terkait Dengan Logo Dan Lain-lain Supaya Nanti Termasuk Yang Yang Paling Ini Tentang Panitia Pendirian Dan Juga Lembaga Ini Itu Yang Kita Lakukan Jadi Mekanismenya Kalau Dari Urutan Tadi Kenapa Makan Waktu Cukup Lama Verifikasi Skema Cukup Lama Itu Yang Kami Lakukan Selama Ini Sehingga Ketika Kita TikTok Untuk Saling Jawab Tentang Kemungkinan Kita Itu Biasanya Teman-teman Karena Belum Paham Bisa Makan Waktu Yang Lama Tetapi Kita Juga Menyediakan Fasilitas Kalau Misalnya Belum Paham Ini Bisa Bapak Ibu Konsultasi Sama Kami Atau Bapak Ibu Minta Di Training Sama Kami Untuk Pengembangan Skema Itu Solusi Yang Kita Ambil Supaya Nanti Ketika Mengajukan LSP Skemanya Sudah Jelas Kira-kira Apa Sejangan Lapan Untuk Semetra Waktu Saya Mau Tanya Juga Berapa Fakultas DRC DRC Ada Fakultas Kedokteran Kedokteran Gigi 5 fakultas Bagus Ya Ada Fakultas Kedokteran Kedokteran Gigi Kemudian Fakultas Ekonomi Kemudian Fakultas Psikologi Dan Yang Kelima Fakultas Teknologi Informasi Hukum Belum Maaf Ada 6 Sekolah Pasca Sarjana Dan Paskanya Apa Ada Pasca Sarjana Masih Menggabungkan Beberapa Disiplin Ilmu Tetapi Dia Pasca Apa Pak Perdana Pasca Itu Terdiri Dari ada MM MKN Dan Magister Biomedik MKN Itu Yang Kesehatan Kenotariatan Oke Pak Jadi Ini Saya Tidak Tau Pak Perdana Inisiasi Yang Pertama Ini Akan Kemana Yang Akan Mempunyai Skema TI Ekonomi TI TI Yang Awal Ya TI Kelihatan Yang Sama Kemungkinan Juga Satu Lagi Psikologi Oke Psikologi Jadi Tiga Pak Tiga Tiga Fakultas Ekonomi Psikologi TI Oke Pak Supaya Nanti Bisa Menggambarkan Prodi Apa Yang Bapak Akan Punyai Digambarkan Dulu Di TI Itu Apa Saja TI Itu Akan Mengkabar Karena TI Kan Banyak Apa Apakah Mau Bacara Bapak Misalnya Cat Camp Dan Bisa Apakah Memang Mau Menjadi Apa Dibidang TI Itu Bisa Ketahuan Makanya SKKI Dibidang TI Cukup Banyak Bagus Cukup Banyak Itu Nanti Ini Pertari Saja Dilihat Ini Kita Bukan Di Bukan Di Bukan BNSB Dinakar Yang Ada Lambang SKK Nah Itu Bapak Bisa Download Itu Lihat SKK NI Yang Terkaitan TI Supaya Nanti Bisa Melihat Program Yang Bapak Lakukan Di TI Itu Apa Saja Nanti Mengkabarnya Nanti Tidak Hanya Dia Satu SKK Ini Mungkin Saka Yang lain Nah Begitu Juga Yang Ekonomi Ekonomi Ada Akuntansi Manajemen Dan Akuntansi Manajemen SDM Atau Ada Finance SDM Operation Oke Nah Itu Juga Bisa Pak Perdana Nanti Lihat SKK Ini Berkaitan Dengan Apa Itu SDM Manajemen Dan Akuntansi Dilihat Nah Kalau Di Akuntansi Kita Punya LSPP 3 Untuk Bidang Akuntansi Dan Itu Sudah Sudah Banyak Melakukan Sertifikasi Nah Alangkah Baik Teman Teman Di Akuntansi Itu Banyak Juga Pak Di Berperguan Tinggi Sudah Melakukan Untuk Uji Kompetensi Di Bidang Akuntansi Misalnya Teman Teman Di UMY Pak Ngomadiyah Melakukan Itu Dan Teman Teman Di Malang Sudah Melakukan Sama Pak Sudah Banyak Pak Untuk Melihat Kira-kira Skema Apa Yang Paling Cocok Yang Akan Digunakan Sesuai Dengan Prodinya Atau Fakultas Yang Masing-masing Dan Psikologi Ini Belum Banyak Tetapi SKK Ini Di Bidang Psikologi Sudah Ada Jadi Bapak Bisa Gunakan Itu Karena Psikologi Ini Ada Juga Psikologi Cerapan Ada Psikologi Industri Ada Psikologi Klinik Nanti Bapak Lihat Di SKK Ini Tentang Psikologi Sudah Ada Untuk Melihat Misalnya Mengarahnya Kemana Bidang Studi Yang Dilakukan Anak-anak Kita Atau Masuk Kita Di IRC Ketika Nanti Mempermudah Kita Untuk Melakukan Nah Di luar Itu Bapak Ibu Sekalian Kami Kedokteran Sebenarnya Kalau yang gigi Kayaknya Ada Kalau yang gigi Kayaknya Ada Kalau saya Tidak Salah Ada Tetapi Yang Umum Kita Sudah Mencoba Pada Waktu Itu Berkoordinasi Dengan Kolegium Kolegium Di bidang Kedokteran Tapi Belum Ini Kita Ketemu Dengan ID Juga Untuk Memastikan Bahwa Sistem Ini Kami Istilahnya Melakukan Sertifikasi Pada Profesinya Masing-masing Dan Di hukum Itu Lebih Banyak Yang Sekarang Ini Ada Yang LSP Memang Untuk Di Legal Drafting Legal Drafting Terus Ada LSP Yang Bergerak Di bidang Ahli Auditor Ahli Hukum Indonesia Misalkan Itu Dan Yang Banyak Adalah Di Kontrak Hukum Kontrak Itu Yang Paling Banyak LSP Satu Tapi Skemanya Banyak Jadi Dia Bedakan Yang Skemanya Untuk Kontrak Kerja Untuk Kontrak Di bidang Misalnya Konstruksi Dan Lain-lain Itu Juga Bisa Bapak Lihat Ada SKKN Di bidang Itu Nah Yang Lain-lain Untuk Pasca Kita Belum Sampai Ke MKN Belum Notaris Belum Jadi Yang Lain-lain Belum Pernah Kami Lihat Tetapi Mudah-mudahan Di masa Mendatang Bisa Melakukan Sertifikasi Profesi Juga Di bidang Yang Pasca Begitu Pak Agus Dan Pak Perdana Baik Terima kasih Pak Lalu Ini Pak Kunjung Kaitan Dengan Asosiasi Profesi Yang Sudah Ada Ini Gimana Kira-kira Dengan LPS Yang Akan Dibentuk Di Yarsi Kalau Di Yarsi Tidak Membutuhkan LSP LSP Yarsi Tidak Membutuhkan Asosiasi Profesi Karena Dibentuk Oleh Rektornya Sebenarnya Pak Perdana Saat ini Kalau Rektornya Sudah Menetapkan Dengan SK Udah Ada Misalnya Ini Di SK Kan Saja Nanti Melihat Oh Kita Akan Membentuk Ini Menunjuk Penyenggara Dan Lain Sudah Tetap Tetapi Bapak Ibu Belum Bisa Operasional Sebelum Diberikan Isin Oleh BNSP Jadi Sebenarnya Ada Berapa Perguruan Tinggi Waktu Dia Sudah Melakukan Namanya Mas Calon Dia Sudah Tetapkan Ketuanya Siapa Supaya Menyiapkan Semua Dokumen Tadi Saya Sebut Di Awal Panitia Kerja Ini Yang Akan Kita Lakukan Untuk Menjadikan RSP Karena Panitia Kerja Ini Yang Akan Menggodok Semua Dokumen Dokumen Yang Diperlukan Tapi Karena Besok Bapak Masih Diskusi Dengan Pak Pras Saya Kira Ini Akan Dikalifikasi Lebih Detil Lagi Kalau Bisa Besok Sudah Punya Bayangan Kira-kira Gimana Dari Pak Rektor Pak Prob Nuruhudari Beliau Wakil Rektor Bidang Kerjasama Bidang Pengembangan Kerjasama Saya Kira Nanti Itu Tapi Saran Saya Menurut Saya Akan Lebih Baik Nanti Semua Panitia Pengarah Itu Para Dekan Jadi Nanti Dia Kira-kira Apa yang Mereka Kembangkan Di masa Mendatang Tapi Kalau Mereka Sejak Awal Tidak Terlibat Dianggap Kepentingan Teman-teman Ekonomi Atau Kepentingan Pak Agus Kita Tidak Mau Gitu Pak Agus Jadi Karena Satu Kesatuan LSP Ada di University Jadi Itu Milik Bersama Milik Universitas Ya Pak Jadi Untuk Melakukan Uji Kompetensinya Di Level Fakultas Atau Universitas Pak Kunjung Nanti Di Levelnya Di Skema Kalau Skema Di Pak Ekonomi Di Pak Ekonomi Kalau Di Psikologi Psikologi Biasanya Kita Tempat-tempat Itu Kira-jadikan PUK Kita Sebut Tempat Ujin Itu Yang Kita Lakukan Untuk Nanti Masing-masing Terkait Durasi Training Dan Lain Sebagainya Itu Sesuai Skema Saja Nanti Apa Ya Tapi Kalau Untuk Training Acessor Pak Kita Nggak Lama Paling Seminggu Seminggu Kita Lakukan Nanti Training Itu Tetapi Sampai Dengan Nanti Mereka Selesai Mendapatkan Sertifikat Kompetensi Nah Di Sistem Kita Sertifikat Kompetensi Untuk Acessor Itu Kira-kira Tiga Minggu Selesai Pak Selesai Setelah Mereka Mendapat Laporan Bahwa Nanti Untuk Acessornya Itu Sudah Kita Lakukan Uji Dan Mempunyai Dua Orang Acessor Kompetensinya Pak Minimal Itu Minimal Itu Tadi Kalau Saya Sampaikan Kalau Ketika Nanti Banyak Yang Dibutuhkan Acess Banyak Mungkin Hanya Dua Orang Sesuaikan Sesuaikan Dengan Kondisi Itu Terima Kasih ASKOM Itu Akan Mendapat Nomor MAD Dari BNSP Pak Nomor Registrasinya Dari BNSP Dan Itu Nempel Kepada Sampai Selama Dia Masih Menjadi Acessor Dan Kita Lakukan Aksisi Setiap Tiga Tahun Sekali Untuk Mengetahui Masih Kompeten Tidak Dalam Rangka Melakukan Asesmen Begitu Pak Terima Kasih Pak Kunjung Atas Informasinya Pak Mungkin Yang Lain Silahkan Tidak Apa Bapak Agus Dipersilahkan Pak Tunjung Pak Ini di Bidang Kami Di Perpustakaan Terutama Untuk Konsentrasi Di Rikod Manajemen Rikod Kita Keliatannya Yang ada Kalau tidak salah Saya tidak tahu Di bidang Kearsipan Apa Tidak Ada Tetapi Yang Ada Standar Itu Adalah Standar Internasional Pak Kunjung SKKI Berarti Ya Apakah Itu Juga Bisa Menjadi Rujukan Kami Untuk Sertifikasi Di Prodigit Bisa Ketika Skemanya Misalnya Bisa Bisa Sepanjang Bapak Melakukan Registrasi Kepada Kementerian Dan Kerjaan Pak Oh Harus Diregistrasi Dulu Ya Kan Standar Tiga SKK SKK Nah Khusus SKK SKK Dan SKK I Tidak Ditetapkan oleh Menteri Pak Ditetapkan Hanya S1 Yang ada Di Kementerian Kerjaan Oleh Ditjen Lapokas Nanti Bapak Kesana Konsultasi Kami Mau Adopt Sistem Ini Dan Ini Dilakukan Di Yarsi Tetapi Ketika Ini Miliknya Yarsi Orang Lain Gak Boleh Gunain Lain Sama SKK Ini Berarti Itu Hanya Digunakan Untuk Yarsi Gak Boleh Kalau Orang Lain Menggunakan Dia Mesti Berizin Yarsi Dulu Bisa Menggunakan Itu Namanya Kalau Kita Melakukan Adopsi Internasal Standar Atau Kita Membuat Namanya Standar Kompetensi Khusus Yang Hanya Berlaku Yarsi Jadi Nanti Kalau Bapak Memang Ada Sistem Itu Yang Akan Melakukan Registrasi Silahkan Saja Pak Kementerian Tentak Kerjaan Untuk Melakukan Registrasi Nanti Akan Diverifikasi Ditetapkan Itu Hanya Punya Yarsi Pak Jadi Punya LSP Yarsi Itu Digunakan Tidak Boleh Pak Kalau Misalnya Kita Menguji Di Luar Daripada Yang Kita Kuliahkan Jadi Menguji Di Program Yang Gak Ada Gak Boleh Ya Terima kasih Pak Kunjung Silahkan Yang Lain Lain Apakah Ada Pertanyaan Lagi Dari Bapak Ibu Sekalian Silahkan Silahkan Bisa Memberikan Pertanyaannya Di Kolom Chat Atau Bisa Langsung Menyalakan Mikrofon Waktu Kita Masih Banyak Dan Jika Yang Sudah Mengajukan Pertanyaan Mungkin Bapak Agus Atau Bapak Perdana Masih Ada Yang Ingin Ditanyakan Silahkan Pak Izin Bertanya Silahkan Ibu Nita Selamat Siang Pak Mau bertanya Kalau Kita Sudah Ikut Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Asesor Kemudian Misalkan DRC Belum ada Berdiri TUK Artinya Asesor Ini Tidak Bekerja Melakukan Tugasnya Itu Bagaimana Pak Apakah Akan Apa Ya Nantinya Akan Akan Tanda Luarsa Gitu Ya Masa Berlakunya Asesor Ini Ada Masa Berlakunya Enggak Pak Ya Kemudian Yang Kedua Apakah Boleh Gitu Bagaimana Prosedurnya Jika Asesor Ini Mau Mengakses Gitu Misalkan Ada Permintaan Untuk Mengakses Masesor Kampus Lain Dalam Bidang Skema Yang Sama Apakah Harus Ada Kerjasama Dulu Atau Itu Urusan LSP Antara LSP Bagaimana Pak Mohon Yang Pertama Bu Nita Saya Pengen Tanya Lu Sama Bu Nita Kalau Misalnya Bu Nita Udah Menjadi Askom Dulunya Bergabung Sama Siapa Saya Ikut Di LSP UI Pak Oh Di UI Iya Oke Terus Kan Sampai Sekarang Belum Keluar Sertifikatnya Sudah Berapa Bulan Kapan Ibu Yang Kapan Ibu Supaya Nanti Saya Klarifikasi Setahu Saya Sertifikat Yang Di UI Sudah Keluar Sudah Keluar Tapi Belum Saya Belum Dapat Kemarin Waktu Tiga Minggu Yang Lalu Saya Tanya Katanya Memang Sudah Keluar Tapi Memang Belum Diambil Oke Kan Sudah Keluar Karena Maksimal 20 Hari Udah Selesai Disampaikan Ke Pihak Namanya Yang Melakukan Pelatihan Katakan Ui Ui Berarti Oke Ini Ibu Nah Sekarang Ibu Kan Dosen Di Ibu Ikut Di Pelatihan Di Ui Nah Status Ibu Saat Ini Dimana Di Ui Atau Dimana Belum Ada Status Belum Berarti Ibu Apa Itu Freelance Sambu Ya Silah Ngan Gini Ibu Nanti Satusnya Apa Pak Freelance Jomblo Ibu Hanya Ikut Pelatihan Di Ui Tapi Ibu Kan Dosen Yarsi Betul Nah Tetapi Ibu Tidak Didaftar Sama Ui Bahwa Itu Ibu Sebagai Aksesor Ui Didaftar Enggak Belum Pak Sertifikat Juga Belum Terima Sekarang Pak Agus Sama Pak Perdana Bapak Ibu Sudah Satu Satu Resource Satu Orang Nanti Akan Bergabung Sudah Mempunyai Sertifikat Namanya ASKOM Yang Dosen Yang Ibu Nita Saya Tau Ibu Nita Akan Di Skema Mana Tau Nah Berarti Ibu Ibu Nita Dalam Proses Kita Sertifikat Kita Hanya Berlaku Tiga Tahun Tiga Tahun Berarti Kalau Ibu Latihan Di 2021 Akan Berlaku 2024 Oh Iya Nah Tetapi Untuk Ibu Memperpanjang Kita Sebut Dengan RCC Recognize Sekarang Kompetensi Itu Minimal Sebenarnya Lima Kali Melakukan Uji Kompetensi Ibu Minimal Jadi Minimal Lima Kali Ibu Melakukan Kalau Saat Ibu Katakanlah Belum Tempat Bernaung Tetapi Sebenarnya Katakanlah Teman-teman Di UI Itu Mau Minta Ibu Melakukan Assessment Bisa Bentuk Ini Dalam Sistemnya Berarti Ibu Tidak Bisa Misalnya LSP UI Meminjam Karena Ibu Statusnya Bukannya Punya Ini Kan Punya Yarsi Kan Iya Pak Jadi Tidak Bisa Tetapi Kalau Misalnya Ini Terjadi Pinjam Meminjam Di BNSC Membolehkan Yang Tidak Boleh Itu Satu Orang Aksesor Dia Berada Di Dua Lembaga Atau Lebih Itu Tidak Boleh Jadi Nanti Kalau Misalnya Setelah Berdirinya LSP Yarsi Berarti Status Ibu Memang Punya Bernaung Atau Adalah Miliknya Yarsi Jadi Walaupun Pada Waktu Ibu Mengikuti Pendidikan Itu Mengikut Diri UI Itu Begitu Nah Meminjam Dibolehkan Mbak Bu Tetapi Tidak Boleh Satu Askom Berada Di Dua Lembaga Boleh Oke Pak Nanti Akan Ketahuan Di Sistem Kita Sistem Kita Akan Monitor Ibu Dimana Selama Ini Karena Ibu Ikut Pelatihan Di UI Kami Anggap Itu Ibu Di UI Walaupun Status Ibu Kan Nggak Dianggap Di UI Iya Belum Tahu Belum Tahu Pak Tapi Ibu Kan Ikut Pelatihan Di UI Iya 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 Jadi begitu Punita Nanti Menurut saya Pak Danan Sama Pak Agus Kalau Mendidikan Sudah Punya Satu Resource Satu Orang Askom Yang Ikut UI UI Nanti Sertifikatnya Ada Dua Pak Sudah Ada Dua Pak Oh Dua Kita Mengirimkan Dua Pak Siapa Lagi Satu Pak Danang Itu Sertifikat Itu Nomor Med Nempel Sama Ibu Sepanjang Ibu Masih Menjadi Aksesor Itu Misalnya Ibu Dapatkan Di Sekarang Nanti Ibu Memperpanjang Di Tahun 2004 Nomor Med Tetap Nomor Med Yang Tahun Sekarang Jadi Menandakan Ibu Sudah Berapa Kali Periode Penambahan Kalau Sudah Dua Kali Memperpanjang Berarti Ibu Sudah Menjadi Aser 6 Tahun Begitu Terima kasih Terima kasih Ibu Nita Atas Pertanyaannya Untuk Bapak Ibu Sekalian Silahkan Jika Ada Yang Masih Ingin Ditanyakan Silahkan Bapak Ibu Jika Masih Ada Yang Ditanyakan Dan Jangan Lupa Untuk Mengisi Link Presensi Yang Ada Di Kolom Chat Zoom Apakah Tapi Tapi Nanti Kalau Sudah Mempunyai LSP Pak Akan Lebih Baik Di tempat Bapak Ada Masternya Ada Master Asesor Kan Jabatan Asesor Itu Ada Dua Tingkatannya Saat Berapa Berapa Teman 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 Biasanya Enggak Direkod Pak Diaman Aja Bahkan Surat Tugas 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 Melaksanakan Validasi MKPA Melakukan Validasi Tiga Saja Udah Seminggu Pak Seminggu Sampai Jam Sepuluh Malam Pak Saya Sejak Tahun 2011 Sudah Punya Sertifikat Asesor Jadi Tahun 2022 Besok Harus Pertanjangan Yang Keberapa Setelah Didalami Bagus Kan Enak Juga Enjoy Enjoy Pak Keliatannya Memang Kami Yang Kalau Yang Di Perpustakaan Ini Kalau Dari Segi Persyaratan Asesor Sudah Cukup Untuk Skema Perpustakaan Oke Artinya Untuk Persyaratan Asesor Kita Sudah Punya Empat Orang Asesor Artinya Dua Untuk Skema Perpustakaan Kemudian Dua Lagi Bisa Untuk Sain Informasinya Sehingga Itu Cukup Kalau Tahun Depan Kita Punya LSP Minimal Kita Sudah Bisa Dengan Satu Skema Atau Dua Skema Dulu Nanti Menyusul Lagi Bisa Begitu Ya Bisa Namanya PRL Penambahan Orang Lingkung Tapi Menurut Saya Tolong Dua Fakultas Lu Satu Ekonomi Satu Tempat Bapak Kira Kira Tempat Bapak Dua Skema Yang Tempat Perkos Ekonomi Apakah Akutansi Atau Sistem Manajemen SDM Bisa Bisa Kan Ya Kayaknya Mungkin Di Ekonomi Sudah Ada Aksesor Kalau Sudah Ada Itu Tinggal Mengajukan Kepada Kita Untuk Nanti Verifikasi Skema Tapi Setelah Bapak Ibu Dilakukan Apresiasi Nah Sekarang Saya Tanya Pak Agus Ini Rencananya Kapan Kita Harapkan Awal Tahun Besok Sudah Mulai Bisa Bekerja Pembentukan LSB Akhir Tahun Ini Kalau Misalnya Nanti Dimungkinkan Pembentukan Tim Panitia Kerja Menyiapkan Dokumen Yang Diperlukan Tadi Mungkin Besok Kita Akan Minta Yang Lebih Teknis Nanti Untuk Dokumen Lebih Tenis Pak Pras Besok Ya Jadi Kalau Bisa Sehingga Kami Bisa Menyesuaikan Untuk Menyusun Dokumen Tadi Diharapkan Karena Kalau Dilihat Dari Penjelasan Pak Kunjungan Ada Paling Cepat 100 Hari Kerja Tapi Itu Kalau Dipenuhi Semua Tapi Beberapa LSP LSP Yang Lain Di Bawah Itu Pak Nggak Nyampe Dia Tetapi Saya Ambil Contoh Di Salah Satu BUMN Pak Nggak Sampai Dia Udah Udah Bisa Berdiri Pak Dia Pilih Memang Dulu Waktu Berdirinya Nggak Banyak Skema Setelah Itu Dia Mengajukan Setelah 6 Bulan Setelah Itu Dia Mengajukan Tambahan Skemanya Banyak Sampai 20-an Mereka Ajukan Begitu Jadi Waktu Untuk Berdiri Mereka Banyak Skema Banyak Perguan Tinggi Juga Begitu Pak Dia Mengajukan Awal Nggak Banyak Skema Tapi Setelah Berjalan Ini Kan Udah Mulai Semua Prodi Mengusulkan Pak Dan Bahkan Ada Beberapa Yang Saya Tahu Di Perguan Tinggi Rektor Mewajibkan Setiap Prodi Misalnya 3 Skema Udah Kan Banyak Kayaknya Insya Allah Karena Kebetulan Juga Di Semester Ini Kita Di Prodi PDS Memang Sedang Menyiapkan Untuk Langsung Pendirian Pendirian Teknik Kanya Juga Sekaligus Sekaligus Dengan Karena Kita Mendapat Hibah Untuk PKKM Itu Jadi Salah Satu Programnya Adalah Hibah Dari Dikti Dikti Kami Untuk Menyiapkan Perangkat Untuk TUK Melalui Hibah Apa Nama PKKM PKKM Kamus Merdeka Kamus Merdeka Yang Untuk Tiga Semester Terakhir Terima Kasih Pak Kunjung Luar Biasa Bagus Perdana Ibu Nita Tadi Udah Banyak Memberikan Apa Itu Pertanyaan Sekaligus Bisa Diskusi Langsung Kita Lebih Enak Lebih Enak Untuk Besok Didetailkan Pak 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 Pras Bisa Menjelaskan Detilnya Gitu Kemengeran Pak Pras Ini Kami Salah Satu Lead Asesor Kami Untuk Lesensi Oh Cocok Cocok Bapak Bapak Ngundang Pak Pras Cocok Untuk Pelatihan ASKOM Kapan Bisa Gimana Caranya Mekanismenya Jadi Biasanya Begini Pak Karena Nanti Bapak Sudah Punya Sudah Apresi Selesai Dan Bapak Sudah Mengajukan Verifikasi Skema Karena Skema Yang Diverifikasi Itu Digunakan Alat Kita Untuk ASKOM Karena Itu Yang Dengan Lebih Lebih Tadi Misalnya Katakan Bu Nita Dengan Siapa Yang Itu Saya Pada Waktu Itu Dia Menggunakan Skema Yang Ada Di UI Kalau Ini Nanti Skema Yang Bapak Ajukan Sebagai Basic Kita Untuk Melakukan Training Jadi Skema Versi Yarsi Yang Punya Yarsi Tapi Menggunakan Skema Dari Perguruan Tinggi Lain Memungkinkan Tetapi Sekemanya Belum Tentu Sama Tentunya Kan Skemanya Banyak Banyak Skemanya Yaitu Yang Nanti Waktu Pelatihannya Kita Ngambil Skema Yang Sudah Kita Sepakati Disana Skemanya Mirip Dengan Perguruan Tinggi Lain Bisa Juga Bisa Bisa Juga Contoh Gini Pak Akutansi Akutansi Tergantung Levelnya Kalau Bapak Menggunakan Levelnya Level Berapa Kalau Kita Menggunakan Jabatan Jabatan Apa Itu Mungkin Saja Sama Ini Kompetensinya Itu Yang Ini Akan Juga Sama Skemanya Mungkin Makanya Bapak Belajari Nanti Yang Pada Bila-bila Tentu Tadi Untuk Pustakaan Coba Dilihat Yang Punya Pustaka Nasional Cuma Tadi Disampaikan Lep Agus Karena Ada Namanya Balakangnya Itu Ada Namanya Science Dan Teknologinya Saya Belum Tahu Science Informasinya Berarti Nanti Unik Kompetensi Untuk Science Informasi Mungkin Itu Ngambil Dari SKKN Yang Lain Bukan SKKN Yang Perpustakaan Nah Seandainya Dibilang Perpustakaan Itu Masih Bersifat Belum Menggunakan Science Informasi Berarti Selama Ini Mereka Skemanya Berbeda Dengan Tempatnya Bagus Kalau Itu Akan Digunakan Baik Terima kasih Mungkin Bunita Ada Yang Ingin Ditanyakan Lagi Silahkan Ibu Enggak Cuma Sering Aja Pengalaman Saya Pak Gunjung Karena Waktu itu Belum Bikin Skema Tapi Dengan Saya Ikut Di UI Secara Konten Bisa Membantu Untuk Kita Yang Pertama Awalan Jadi Askom Oh iya Skema Seperti Ini Walaupun Nanti Kalau kita Mendidikan Sendiri Kita Bisa Motif Sesuai Dengan Unikan Kita Gitu Sih Pak Perdana Pengalaman Saya Ya Makanya Nanti Skema Itu Dicek Nanti Kan Kadang-kadang Ada Juga Yang Misalnya Kontennya Sama Yang General Tetapi Yang Spesifik Mungkin Satu Perguan Tinggi Berbeda Ada Yang Berbeda Tambahannya Pak Makanya Kita Cek Nanti Di SKKN Yang Digunakan Gimana Secara Umum Tetapi Ada Unid Kompetensi Tambahannya Saya Ambil Contoh Tempat Pak Agus Mengatakan Dia Perpustakaan Kok Ditambahkan Tentang Sistem Informasi Tadi Yang Sampaikan Nah Kalau Mengambil Nanti Itu Yang Ada Di SKKN Yang Nasional Dan Digunakan Teman-teman Di LSE Perpustakaan Mungkin Sama Yang Basic Perpustakannya Tetapi Tentang Teknologi Informasi Mungkin Tidak Ada Di Tempatnya Apa Itu Di Perpustakaan Nasional Apakah Masih Ada Pertanyaan Lagi Bapak Ibu Dipersilahkan Atau Ingin Menyampaikan Pendapatnya Dipersilahkan Bapak Ibu Dan Diingatkan Sekali Lagi Untuk Mengisi Link Presensinya Bapak Ibu Semuanya Pak Ini Berkaitan Dengan Basis Skema Itu Kan Ada Basis Sertifikasi Ini Kan Ada Basis Cluster Kemudian Ada Juga Unit Kemudian Juga Vokasi Jabatannya Untuk LSP 1 Itu Sebaiknya Yang Mana Nah Sebagian LSP 1 Itu Yang Perbuan Tinggi Dia Menggunakan Kalau Enggak Kualifikasi Dia Jabatan Jarang Menggunakan Cluster Jarang Karena Cluster Itu Lebih Banyak Digunakan Teman-teman Industri Khususnya Misalnya Dalam Rangka Untuk Melihat Carrepatting Untuk Jenjang Karir Jadi Banyak Industri Gitu Pak Kalau Dia Sertifikasi Misalnya Sekali Dia Dibikin IT Nanti Karena Bekerja Di SDM Perusahaan Dia Dilakukan Sertifikasi Untuk MSDM Nah Itu Digunakan Mereka Dalam Rangka Untuk Mengecek Performance Apresialnya Masing-masing Dalam Rangka Untuk Jenjang Karir Daripada Karyawannya Makanya Teman-teman Di Industri Banyak Setiap 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 Level Dia Mempunyai Sertifikat Kompetensi Sesuai Levelnya Masing-masing Dan Cluster Masing-masing Kalau Di Produksi Misalnya Di Sertifikasi Saya Ngambil Contoh Yang Paling Mudah Di Assembling Otomotif Setiap Kompeten Beda Ada Baut Masang Spabor Masang Beda Kalau Mobil Masang Kaca Itu Mereka Sertifikasi Masing-masing Itu Nanti Pada Waktu Mereka Mengisi Untuk Melihat Jenjang Karir Dia Sudah Punya Ini Punya Ini Itu Di Industri Begitu Jadi Sampai Perusahaan-perusahaan Yang Besar Begitu Kita Ambil Contoh Teman-teman Di Perkebunan Pak Agus Yang Untuk Misalnya Tata Cara Panen Kelapa Sawit Itu Ada Pak Di Grup Kelapa Sawit Ada Jadi Dilihat Pandai Enggak Panen Yang Tinggi Itu Gimana Itu Diukur Kinerjanya Itu Dalam Sistem Biasanya Di Industri Itu Banyak Sistem Pengupahan Dikaitkan Dengan Itu Untuk Melihat Bagaimana Performance Mereka Ingkat Produktivitas Berarti Kalau Yang Untuk Di Perkurandingi Tadi Basisnya Kualifikasi Atau Jabatan Ya Tadi Ya Okupasi Jabatan Okupasi Ya Berarti Saya Terbayang Nanti Misalnya Alumni Kita Selain Mendapatkan Ijasa Dia Juga Siap Misalnya Oh Dia Untuk Jadi Jabatan Menjadi Pustakawan Sekolah Misalnya Menjadi Manager Di Apa Rekod Officer Ya Pendekatan Kita Memang Begitu Pak Agus Kalau Dia S1 Di bidang Pustakaan Bapak Ibu Sebut Tidak Kualifikasinya Dia Ketahuan Dan Dia Kira Kira Akan Jabatan Pada Pekerjanya Apa Sudah Ketahuan Ketahuan Klausul Klausul Tentang Peseratan Tetapi Terkait Klausul 9 Lebih Detilnya Apa Saratnya Dia pernah Mengikuti Apa Di sana Semua Disebutkan Maka Nanti Pada Waktu Dia Mengisi Aplikasi Yang 01 Karena Dia Belum Bekerja Dia Kan Manya Gambaran Di Bana Dia Sedang Jadi Mahasiswa Begitu Juga Bukti Yang Di APL 02 Begitu Bukti Sertifikat Bukti Pendidikan Atau Transkrip Yang Mereka Dapatkan Ketika Mereka Akan Mengikuti Namanya Proses Sertifikasi Level Tertentu Yang Ada Di Skema Yang Ada Satu Lagi Pak Akunjung Berkaitan Dengan Skema Tadi Dijelaskan Pak Akunjung Bisa Ada Bimtech Semacam Bimbingannya Ada Semacam Training Tadi Itu Berapa Lama Biasanya Kita Nggak Lama Biasanya Kita Nggak Lama Karena Biasanya Teman-teman Itu Setelah Misalnya Mengajukan Apa Itu Verifikasi Skema Ke kita Nggak Jawab Kita Kasih Batas Nggak Dijawab Setelah Itu Kita Konsultasi Kepada Yang Bersangkutan Atau Kepada Lembaganya Ini Gimana Skemanya Mau Dilanjutkan Atau Tidak Mungkin Dia Bingung Atau Gimana Lembaga Itu Biasanya Minta Sama Kita Untuk Diberikan Misalnya Semacam Bintek Lama Menyusun Itu Itu Nggak Lama Pak Paling Sehari Atau Dua Hari Itu Pak Jadi Nanti Kalau Masih Gitu Bisa Bersurat Kepada Kita Kami Minta Ini Supaya Nanti Ditugaskan Master Untuk Melakukan Perifikasi Skema Di Tempatnya Batu LSP Yarsi Pak Begitu Nanti Ketika Kita Bentuk Panitia Kerja Itu Salah Satu Untuk Menyiapkan Dokumen Kan Salah Satu Dokumen Yang Perlu Siapkan Tadi Skema Itu Sehingga Mungkin Penting Untuk Mendapatkan Tadi Bimtech Penyusunan Atau Pengembangan Skema Tadi Oke Terima Terima kasih Mbak Aulia Oke Baik Apakah Sudah Cukup Bapak Ibu Ada Lagi Yang Ingin Ditanyakan Atau Disampaikan Oke Jangan Mbak Aulia Nanti Masih Bingung Yang Tahu Pak Agus Pak Perdana Sama Bu Nita Saya Pengennya 48 Orang Itu Pak Perdana Tahu Semua Oh Kita Pengen Pentingnya Itu Karena Mungkin Masih Barang Baru Mungkin Besok Kita Lanjutkan Lebih Meresap Masih Tergagap Gagap Oke Makasih Pak Perdana Oke Baik Kita Akan Masuk Ke acara Selanjutnya Yaitu Sesi Foto Bersama Jadi Diharapkan Bagi Para Bapak Ibu Semuanya Untuk Menyalakan Kameranya Kita Akan Dokumentasi Teman-teman Semuanya Bapak Ibu Dinyalakan Kameranya Kita Akan Foto Bersama Oke Baik Sekali lagi Mbak Uliya Iya Salam Kopoten Salam Kopoten Oke Gini Oke 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 Bapak Ibu Dengan Koordinasi Saya Mohon maaf Bapak Jari saya Kepakai Semua ini Jadi saya Tidak Begini Pak Oke Oke Baik Kita Dari Slide Pertama Satu Dua Tiga Oke Untuk Slide Yang kedua Satu Dua Tiga Oke Baik Terima kasih Terima kasih Pak Pak Perdana Sudah salam Kepetin Sudah paham Nanti ya Amin Siap Askom Pak Oke Makasih Kita Masuk Ke acara Terakhir Kita Alhamdulillah Sampailah Kita Di Pujung Acara Kita Pada Siang Hingga Sore Hari Ini Yang Bertemakan Pentingnya Lembaga Sertifikasi Profesi Di Perguruan Tinggi Untuk Menyiapkan Mahasiswa Memiliki Sertifikasi Kompetensi Semoga Apa yang telah Disampaikan Oleh Narasumber Kita Dapat Bermanfaat Dan Bisa Menjadikan Indonesia Maju Yang Dimulai Dari Universitas Yarsi Dan Terima Kasih Kepada Narasumber Kita Pada Siang Hari Ini Yaitu Bapak Kunjung Masihat SHMM Selaku Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Terima Kasih Banyak Bapak Sama Sama Mbak Terima Kasih Juga Untuk Para Bapak Dan Ibu Dosen Yang Telah Hadir Pada Siang Hingga Sesi Yang Telah Berkenan Bekerja Sama Dengan Universitas Yarsi Terakhir Saya Selaku Moderator Pada Hari Ini Mengucapkan Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Apabila Terdapat Kesalahan Kata Dan Penyebutan Tetap Jaga Kesehatan Agar Kita Dapat Bertemu Di Lain Waktu Saya Aulia Diva Insani Putri Izin Pamit Undur Tiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima